Kelana Buwana Jilid 18. Di saat Beng Goan Chow melompat mundur itulah, Pak Kiyong Bong segera tertawa dan berkata, Beng Tai Hiap, pertempuran ini boleh dihentikan saja bukan? Kau melulu mengandalkan ketajaman pedangmu, memangnya aku dianggap kalah begini saja dan perat Beng Goan Chow gusar. Mana berani, mana berani? Dalam penarungan jurus terang aku tidak lebih unggul, tapi kau sendiri pun tidak menang, betul tidak? Kalau toh belum ada ketentuan siapa unggul, siapa kalah kenapa harus dihentikan? Beng Tai Hiap, kau kan tidak pikun. Tadi sudah dijanjikan pertempuran diri batasi seratus jurus, sekarang kebetulan pas seratus jurus. Pos Yang Hoatsu, kau sebagai saksi, tidak salah bukan perhitunganku? Diam-diam Pos Yang Hoatsu malu diri, katanya tercekat. Ya, ya, aku selalu menghitung, kebetulan memang persis seratus jurus, yang benar pandangan matanya tidak mampu mengikuti gerakan golok Beng Goan Chow, sampai akhirnya pandangannya menjadi kabur dan kepala terasa pening, bahwasannya ia tidak menghitung lebih lanjut. Beng Goan Chow sadar, dalam hati ia menghitung-hitung jurus-jurus permainan goloknya, betul juga memang genap seratus jurus. Tanpa merasa ia menarik napas, pikirnya, dia menghadapi golok cepatku, namun masih bisa pecah perhatian untuk menghitung jurus-jurus seranganku, meskipun berakhir seri, seharusnya aku terhitung sudah kalah. Sebagai laki-laki sejati yang jujur dan perwira, segera Beng Goan Chow berkata, Pak Kiyongbong, kepandayanmu memang lebih tinggi dari aku orang Shibing. Beng Goan Chow mengaku kalah saja. Beng Tai Hiap, ujar Pak Kiyongbong tertawa. Tak usah sungkan kita hanya boleh dianggap setanding, golok cepatmu aku amat mengaguminya. Tapi janji sudah kuberikan tadi, maka babak selanjutnya biar aku mohon petunjuk Miao Tai Hiap. Miao Tai Hiap, sekarang kita masing-masing sudah berhantam satu babak, tiada pihak yang mengambil keuntungan, marilah boleh segera dimulai. Baik, Chiyong Ling Tai Jin, silakan sebutkan caranya, sambut Miao Tiang Hong. Kalau kau dapat mengalahkan aku, seperti apa yang ku janjikan kepada Beng Tai Hiap tadi, ku relakan kalian turun gunung, selanjutnya aku akan mengasingkan diri saja. Sebaliknya kalau beruntung aku menang, silakan kalian ikut aku kembali ke kota raja. Miao Tiang Hong yakin dirinya tidak akan terkalahkan, tapi urusan menyangkut jiwa empat orang, tidak bisa dia ambil putusan sendiri, tengah ia ragu-ragu. Beng Go An Chau dan Chai Kin, Li Kong Hi berseru bersama, Miao Tai Hiap, kami akur saja akan pendapatmu. Baik kalau aku kalah, terserah akan keputusanmu sendiri seru Miao Tiang Hong. Pak Kiong Bong terbahak-bahak, ujarnya, agaknya Miao Sian Sing menjadi cari malah. Para sahabatmu begitu percaya kepadamu, sebaliknya kau tidak berani memikul tanggung jawab ini, bukankah menyanyiakan harapan mereka? Tapi kalau kau hanya berani mempertaruhkan dirimu sendiri, sebagai tuan rumah aku selalu mengiringi kehendak tamuku, begitu pun baik. Chai Kin mendengu Shidung, katanya pelan-pelan, Pak Kiong Bong, memangnya kau sangka kami takut kepadamu. Tidak berani, tidak berani. Ayahmu adalah tokoh Piao Su yang mendirikan Tin Wan Piao Kiok, terhadap 72 jurus Tai Kim Najiu dari keluarga Chai. Kalian sudah lama aku pun amat kagum. Chai Piao Tau, silakan katakan saja, bagaimana kehendakmu demikian tantang Pak Kiong Bong. Pertandinganmu dengan Miyao Tai Hiap ini, sudah sebutkan pertaruhannya, demikian jawab Chai Kin. Sekarang biar kami yang bertaruh dengan kau, pertaruhan ini boleh dianggap ada sangkut kautnya dengan Miyao Tai Hiap, boleh dikata pula tiada hubungannya. Oh, pertaruhan bagaimana, aku masih kurang jelas, harap Chai Piao Tau menjelaskan sekedarnya. Aku bertaruh bahwa kau tidak akan bisa mengalahkan Miyao Tai Hiap. Bagaimana bila beruntung aku yang menang? Sama dengan pertaruhan Miyao Tai Hiap, kami serahkan diri kami kepada keputusanmu. Kalau Miyao Tai Hiap yang menang, kami pun tidak sudi terima budimu, biarlah kami sama-sama mengandalkan kepandayan masing-masing untuk menentukan pihak mana lebih unggul. Kata-kata Chai Kin ini memang diharapkan oleh Pak Kiong Bong, ia tertawa kesenangan, ujarnya, gagah benar dan memang pemberani. Bagus, ucapan seorang kuncu bagaikan kuda dipecut membedal, baiklah begitu saja ketentuannya. Ternyata Pak Kiong Bong sendiri juga tidak yakin bisa mengalahkan Miyao Tai Hiap. Bahwa ia mempertaruhkan nasib kawan-kawan Miyao Tai Hiap atas pertandingannya adalah untuk memberikan suatu tekanan batin dan tanggung jawab yang lebih berat bagi Miyao Tai Hiap. Maka ia pasti harus berjuang untuk menang demi keselamatan teman-temannya. Dengan demikian kesempatan dirinya untuk menang pastilah lebih banyak. Kini apa yang dipertaruhkan oleh Kai Kin benar-benar jauh di luar keinginannya, peduli menang atau kalah, hak atau kekuasaan membiarkan Kai Kin beramai pergi kini tergenggam di tangannya, betapa hatinya tidak akan girang? Baik, aturan-aturan sudah sama kita tentukan. Ciong Ling Tai Jin, kira bagaimana kau ingin bertanding tentang Miyao Ti Yang Hang Lega? Sudah lama ku kagum akan tai cheng kahi kamu, marilah kita bertanding dalam ilmu pukulan saja. Tapi kita tidak perlu menggunakan kira-kira, tabu seperti kelakuan kaum cupet. Terserah menurut keinginanmu, silakan mulai. Tengah semua orang heran mendengar kata-kata terakhir Pak Kiong Bong, dilihatnya Pak Kiong Bong sudah mulai pasang kuda-kuda dan menghimpun semangat. Pelan-pelan ia hantamkan telapak tangannya. Tapi pukulannya ini dilancarkan dari tempat yang jaraknya tiga tombak dari tempat berdiri Miyao Ti Yang Hang. Sikap Miyao Ti Yang Hang amat prihatin, pelan-pelan ia menghembuskan napas dan berseru memuji, hi, kepandayan hebat. Kedua telapak tangannya pelan-pelan ditepukan ke depan, ia balas satu jurus. Kedua kakinya seperti terpaku di tanah, dalam jarak tiga tombak itu, ia lontarkan pukulannya tanpa bergeser kedudukan dari tempat semula. Mendadak Pak Kiong Bong terbahak-bahak tiga kali, ia pun berseru memuji, kepandayan hebat, semua orang menjadi bingung, karena apa orang tertawa. Ternyata dasar pelajaran dari lewekang mereka justru berlawanan, Pak Kiong Bong menempuh jalan kekerasan, sebaliknya Miyao Ti Yang Hang menggunakan daya kelunakan. Begitu Ta I Ceng Kha I Ceng dilancarkan, Pak Kiong Bong lantas merasa selir seperti dihembus angin sejuk di musim semi, sungguh nyaman dan segar sehingga rasanya menjadi mengantuk. Ketiga kali tawanya itu adalah mengerahkan lewekang sendiri untuk mengembangkan keampuhannya. Menggerahkan semangat untuk menahan hawa murni lawan yang menyerang dirinya. Miyao Ti Yang Hang sendiri pun mengalami tekanan yang bukan ringan artinya, waktu Bik Hong Chiang Pak Kiong Bong dilontarkan, ia sudah mengerahkan Jian Kintui untuk memberatkan badan, disamping menggunakan Ta I Ceng Kha I Kangnya untuk melawan, namun taurung badannya tergeliat tiga kali. Ternyata lewekang Pak Kiong Bong benar-benar teramat keras dan ganas, tenaga yang dilontarkan tersembunyi tiga gelombang kekuatan yang dasyatnya seperti damparan ombak mengamuk, gelombang demi gelombang semakin hebat. Miyao Ti Yang Hang menyangka sudah memunahkan pukulan lawan, sekonyong-konyong gelombang kedua sudah menerjang tiba menggetarkan pertahanannya, belum lagi gelombang kedua lenyap, gelombang ketiga sudah melanda tiba pula. Meskipun ajaran silat Miyao Ti Yang Hang cukup tinggi dan luas, baru pertama kali ini ia kebentur oleh lewekang yang keras dan hebat serta aneh ini. Namun ia hanya tergeliat tiga kali tanpa tergeser posisi kakinya, dari sini pun dapat dinilai betapa kokoh pertahanan dan lewekangnya. Sepihak tertawa tiga kali, pihak lain tergeliat tiga kali juga. Semua orang tidak tahu akan liku-liku yang tersembunyi dalam kehebatan ilmu kedua orang ini, semua orang sama menyangka dalam gebrak pertama ini Pak Kiong Bong sudah unggul seurat, sudah tentu mereka merasa khawatir bagi Miyao Ti Yang Hang. Hanya Pak Kiong Bong sendiri yang maklum, Ta I Ceng Kha I Kang memang tidak bernama kosong. Lewekangnya yang ampuh ini, agaknya di atasku dan tidak mungkin lebih asor. Untung kalau tidak sampai kena dikalahkan, untuk menangku kira amat sulit sekali. Sementara Miyao Ti Yang Hang pun sedang membatin dalam hati, sebagai Komanden Gilim Kun, kiranya Pak Kiong Bong memiliki kepanda ayan yang berlainan dari kaum persilatan umumnya. Kalau hari ini aku harus menang, mungkin harus melabraknya tiga ratusan jurus kemudian. Dalam kalangan persilatan umumnya sering dikatakan kelunakan sering mengatasi kekerasan, tapi hal itu tergantung dari keyakinan atau latihan dari pribadi orang itu masing-masing. Lewekang latihan Pak Kiong Bong yang mengutamakan kekerasan ini sudah dilatihnya mencapai tingkat yang hampir sempurna, untuk mengalahkan Miyao Ti Yang Hang harus tahap demi tahap menguras habis tenaga murninya lebih dulu, di dalam keadaan sama bertahan dan akhirnya kehabisan tenaga barulah dia bisa berhasil. Dalam gebrak pertama tadi, kedua pihak sudah saling menjajaki tingkat kepandayan lawan, setelah tahu sama tahu mereka tidak berani pandang enteng lawannya, masing-masing lantas melancarkan ilmu pukulan simpanan yang dibanggakan dan lihai, di dalam jarak tiga tombak itu, sejurus demi sejurus mereka bersilat saling serang. Keduanya sama prihatin dan bermuka kering. Tapi bagi penglihatan para penonton, seolah-olah mereka sedang berlatih sendiri, tidak begitu menarik seperti pertarungan Benggo Ancao yang sengit tadi. Tapi para penonton yang hadir adalah ahli-ahli silat tingkat tinggi juga, lambat laun mereka menyadari juga akan kehebatan dan kemujijatan dari gerak-gerak kedua pihak itu. Kelihatannya mereka sedang berlatih sendiri-sendiri, namun ilmu pukulan yang dilontarkan masing-masing saling atas mengatasi saling serang. Kalau musuh menyerang aku memela diri, musuh memela diri aku balas menyerang, keduanya semibabat dan setanding, pertandingan yang aneh. Ini sebetulnya tidak berbeda dengan pertandingan umumnya, cuma di antara mereka terpaut puluhan langkah jauhnya. Tapi bagi tokoh silat tingkat tinggi, jarak sedemikian jauh tidak menjadi persoalan. Pertama, Bik Hong Chi yang kedua pihak dapat mencapai sasarannya. Kedua, begitu permainan sendiri menunjukkan lubang kelemahan, lawan segera bisa merangsak ke tempat lemah itu, apalagi jarak tiga tombak cukup sekali lompat sudah tercapai. Malah tanpa kepalan tangan mengenai tubuh lawan, kekuatan pukulannya saja cukup dapat melukai lawan dari kelemahan yang diperlihatkan itu. Pertandingan macam ini bukan saja mengadu ilmu pukulan, sekaligus pun mengadu luekang, jauh lebih berbahaya dan sengit dari pertandingan silat umumnya. Pertandingan luekang sulit diikuti pandangan mata, namun ilmu pukulan yang dimainkan kedua pihak para penonton dapat mengikuti dengan jelas, setiap kali mereka sama melontarkan ilmu pukulan yang lihai, rumit dan mendalam, Orang-orang dari kedua pihak lantas membatin sendiri-sendiri, kalau aku yang menghadapi jurus serangan ini, cara bagaimana aku mengatasinya sering sebelum mereka mendapatkan jawaban, pertarungan di tengah gelanggang sudah berubah, gerak-gerik dan pukulan-pukulan yang dimainkan oleh kedua orang yang bertanding selalu jauh lebih menakjubkan dan lihai dari apa yang mereka simpulkan. Oh, kiranya begitu Kero memunahkannya. Lahirnya kelihatan tujuh bagian Pak Kiong Bong menempatkan diri pada penyerangan, telapak tangan membelah jari-jari menotok, setiap jurus permainannya amat ganas dan mematikan, yang diarah selalu tempat-tempat penting di badan Miao Tiang Hong. Tapi Miao Tiang Hong berlaku sigap, setiap jurus setiap serangan dapat ia punahkan. Dengan baik, sikap dan gerak-geriknya malah jauh lebih wajar dan bebas dari Pak Kiong Bong. Sekonyong-konyong Pak Kiong Bong menghardik bagai geledek mengguntur, pukulannya mendadak di pergencar lagi, Wut, Wut beruntun ia lontarkan tujuh pukulan berantai, satu tombak di sekitar gelanggang, batu pasir berterbangan. Orang yang berdiri dekat gelanggang pun, merasa sampukan angin keras pada mukanya, rasanya seperti diiris pisau. Badan Miao Tiang Hong tampak bergoyang gontai, seolah-olah sebuah perahu yang sedang meronta di tengah gelombang badai samudera raya, timbul tenggelam tidak menentu. Namun demikian ia masih tetap bertahan tidak sampai terjungkal oleh terjangan gelombang ombak yang dirasyat. Ia masih tetap berdiri di tempatnya, seperti kedua kakinya itu sudah terpaku di atas bumi, sesentip pun tidak tergeser. Beng Go Ancao berpikir, nah inilah kejanggalan yang dinantikan-nantikan. Setelah Mia Oto Ako memunahkan tujuh pukulan niusuh yang keras dan dasyat ini, perubahan yang lebih menguntungkan agaknya bakal didapatkan. Tadi dengan golok cepatnya ia merabu Pak Kiong Bong, beruntun Pak Kiong Bong mundur tujuh tapak untuk memunahkan rangsakannya. Kini Pak Kiong Bong meniru perbuatan Beng Go Ancao tadi menggempur Mia Oto Yang Hong, penyakitnya sama seperti keadaan Beng Go Ancao tadi. Sebagai ahli silat sudah tentu Pak Kiong Bong menyadari akan hal ini, lalu kenapa ia meniru perbuatan Beng Go Ancao tadi? Itulah karena dia dipaksa oleh situasi, ia pikir kalau pertempuran berjalan terlalu lama, dirinya tentu sulit mengambil keuntungan, maka terpaksa ia harus menempuh suatu keberuntungan jalan pendek sambil menyerempet bahaya. Betul juga setelah ketujuh jurus serangannya ini, jidat Pak Kiong Bong sudah basah oleh keringat, meskipun tidak sampai berketes-ketes, jelas kelihatan sudah terlalu banyak makan tenaga. Sebaliknya sikap Mia Oto Yang Hong tetap wajar dan tenang seperti biasa. Kalau Beng Go Ancao dapat melihat titik tolak ini, sudah tentu sebun soh, Hian Hong Tojin pun dapat melihatnya. Mendadak Hian Hong membentak, waktu sudah berlarut, marilah kita tentukan secara beramai saja. Pihak kalian empat orang, kami pun empat orang, masing-masing pihak tidak dirugikan. Beng Go Ancao, biar aku mohon petunjuk golok cepatmu lagi, dari pertandingan satu lawan satu, keadaan menjadi ribut dan ramai dengan pertempuran kalang kabut, masing-masing pihak sama mencari lawan sendiri-sendiri. Mia Oto Yang Hong mendengus, jengeknya, Ciong Ling Tai Jin, bukankah kita belum ada ketentuan kalah dan menang? Cia Piaw Tau tadi sudah bicara, dia ingin ikut terjun dalam keramaian ini. Entah kapan baru kita ada kesudahan kalah menang, kalau mereka menonton terlalu lama, kaki tangan tentu menjadi gatal. Biarlah semua orang ikut meramaikan suasana saja. Toh jumlah masing-masing sama, kalian toh tidak dirugikan. Po Siang Ho Atsu, semua anak buahmu dilarang ikut campur, dan kau boleh menjadi saksi saja. Po Siang Ho Atsu mengiakan lalu mundur ke sebelah belakang, segera ia pimpin anak buahnya membentuk Citsetin, dari kejauhan mereka mengambil sikap mengepung. Lue Kang yang diyakinkan Pak Kiong Bong menempuh jalan kekerasan, dalam berkata-kata itu, tenaga pukulan yang dia lontarkan sedikit pun tidak menjadi kendor. Dalam hal ini Miyao Tiang Hang harus mengakui keunggulan lawan. Miyao Tiang Hang hanya bicara di saat ia berkesempatan ganti. Napas, lantas rangsakan lawan melanda pula membuat ia tidak berani memecah perhatian lagi. Sebelumnya Pak Kiong Bong sudah memperhitungkan bahwa pihak dirinya terang lebih unggul dan pasti menang, maka sengaja ia berolok-olok. Memang perhitungan Pak Kiong Bong tidak meleset, tidak lama setelah pertarungan ramai-ramai ini berlangsung, pihaknya sudah unggul di atas angin. Hian Hang Tojin menghadapi Beng Goan Chow sebagai lawannya, Beng Goan Chow menjengek dingin, semalam cepat benar larimu ya. Orang Si Beng, jangan bermulut besar, hari ini akan kubuat kau lari pun tidak akan bisa kabur. Memangnya kau mampu jengek Beng Goan Chow? Lihat saja buktinya sembari berkata beruntun ia sudah membacok dan menyerang 36 jurus. Bercekat hati Hian Hang Tojin. Dia masih kuasa melancarkan permainan goloknya yang begini cepat, apakah mataku salah lihat? Setelah bertempur beberapa waktu lagi, mendadak Beng Goan Chow rasakan lengan atasnya rada-rada pegalimu, golok yang dilancarkan menjadi terganggu seolah-olah tenaga sulit dikerahkan lagi. Walaupun masih lebih cepat dari permainan ilmu golok umumnya, tapi gerak-geriknya tidak sehebat dan secepat tadi yang dapat bergerak menuruti kesukaan hatinya dan wajar. Ternyata waktu bertempur dengan Pak Kiong Bong tadi, di ujung pedangnya orang menggunakan ilmu meminjam benda menyalurkan tenaga, luwakangnya dikerahkan di ujung pedangnya, luwakang ini rada aneh, yaitu mengandung tenaga gelap yang dapat membokong di luar tau lawannya, adalah mending kalau Beng Goan Chow tidak lantas bergeberak, sekali ia turun tangan, luka-luka yang diderita dari bokongan ini. Seketika kumat, untung kepandayan sejatinya memang jauh lebih unggul dari Hian Hang Tojin, maka ia masih kuat bertahan sampai setanding saja dengan Hian Hang Tojin. Kalau di sebelah sini Beng Goan Chow melabrak Hian Hang Tojin dengan sengit, di sebelah lain, Yam Yam Ho Sio pun sudah bertarung melawan Chaikin. Kedua pihak sama membekal ilmu tunggal perguruan masing-masing, begitu bentrok lantas sama keluarkan keahlian yang diandalkan. Wut kontan Yam Yam Taiso menyerang lebih dulu, angin pukulannya seolah-olah hawa panas yang merembes keluar dari tungku yang membara, suhu panas seketika berkembang keempat penjuru. Dengan telapak tangan menghadap ke dalam Chaikin gunakan sejurus Jiu Hwe Ibiba, tangan memetik gitar, ia balas menyerang dengan pukulan Im Chiang. Yam Yam bertindak terlalu berani, belum lagi ia menarik tangan kanannya, telapak tangan kiri sudah menyerang pula secara berantai, dengan kekerasan ia menerobos ke kanan menerjang ke kiri. Permainannya ini justru cocok akan hasrat Chaikin, seketika ia berseru, serangan bagus. Telapak tangan ia rubah dengan kepalan, sementara kaki sekokoh tonggak tertanam dalam tanah, ia mendesak maju, telapak tangan dan kepalan bekerja bersama. Kelihatannya serangannya ini hanya sejurus saja, bahwasannya mengandung 6-7 gerak variasi yang lihai dari Taikin Najiu Hoat. Begitu Yam Yam tai sulancarkan pukulan Bik Hong Chiang tahu-tahu ia rasakan angin kencang menerjang mukanya, kiranya kepalan Tiang Kun Chaikin sudah memukul tiba. Lekas Yam Yam mengegos Samlil miringkan badan, lalu diteruskan dengan gerakan burung hang menganggukan kepala, berbareng telapak tangan kiri didorong keluar, dengan pukulan Im Chiang, telapak tangannya memukul kedada Chaikin. Siapa tahu 72 Taikin Najiu Chaikin dapat bergerak begitu lincah serba mengandung variasi yang membingungkan, tiba-tiba berisi kadang-kadang kosong dan sulit dirabah perubahannya, bukan saja hebat amat menakjubkan pula. Tiba-tiba ia menghardik kena jari tangannya mengait balik, ia berhasil menggait pergelangan tangan Yam Yam Tai Su. Di saat Chaikin hendak meneruskan mengembangkan Hun Kin Joh Kut Hoat memelintir putus pergelangan tangan orang, tiba-tiba ia rasakan di mana telapak tangannya menyentuh sesuatu benda yang panas membara, seolah-olah ia menangkap sebuah batang besi yang dibakar membara. Lekas Chaikin mengendorkan tangan dan mencelat mundur. Kedua pihak sama-sama kaget oleh kepandayan masing-masing, sesaat mereka tidak berani bertindak gegabah dan merangsak lagi dari jarak dekat. Kiranya latihan ilmu Yam Yam Tai Su adalah HWL Yong Kang, kekuatan naga api, semacam ajaran ilmu sesat dari aliran Mi Chiong di Tibet. Kalau ilmu ini diyakinkan mencapai tingkat tertinggi, setiap tempat di atas badan seolah-olah bara api panasnya, bagi latihan Yam Yam Tai Su sendiri masih terpaut jauh mencapai tingkatan ini, ia harus menunggu bila musuh menyentuh badannya, baru ia bisa kerahkan lewekangnya untuk menggempur ke tempat di mana menjadi sasaran musuh. Tapi karena perlawanan ini toh Chaikin cukup menderita, seketika ia rasakan bibir kering dan tenggorokan gatal, rasanya amat panas sekali. Ternyata keahlian Chaikin hanya di bidang Taikim Najiu, dalam hal wekang, memang latihannya terpaut terada jauh dari Yam Yam Huwasyu. Tapi Yam Yam Tai Su sendiri pun cukup menderita pula, walaupun kekuatan cengkeraman Chaikin tadi belum tersalur seluruh kekuatannya, sendi tulangnya toh sudah cedera sedikit. Maka lengan kanannya itu menjadi tidak leluasa gerak-geriknya. Setelah kedua pihak sama-sama kaget dan mendapat rugi, maka dalam gebrak selanjutnya, mereka meningkatkan kuas padaan dan tidak berani bertindak tanpa perhitungan. Yam Yam takut menghadapi Taikim Najiu orang, maka ia tidak berani merangsak terlalu dekat, mau tidak mau Chaikin harus berjaga-jaga akan Hwe Yong Kang lawan yang lihai, maka selalu ia menghindarkan diri bentrok secara kekerasan. Karena adanya kekuatiran ini, Chaikin yang harus bertempur secara beruntun, lama-kelamaan terkuras tenaganya, akhirnya ia terdesak di bawah angin. Pasangan terakhir adalah Li Kong Hi melawan Se Bun Soh. Se Bun Soh adalah Sute Pak Kiong Bong, meski kepandainya jauh dibanding Su Hengnya, tapi ia rada unggul sedikit dari Yam Yam Tai Su. Sebaliknya Li Kong Hi merupakan lawan yang paling memudah, sudah tentu bekal wekangnya pun paling rendah pula. Tapi seumpama kambing kecil yang tidak mengenal takut berhadapan dengan harimau, Li Kong Hi kembangkan ilmu pedangnya, bagaikan gelombang sungai besar bergulung ke depan, menggunakan kelincahan dan kehebatan permainan ilmu pedangnya untuk menambal kekurangan wekangnya yang rendah, mau tidak mau Se Bun Soh harus berhati-hati melawan ilmu pedangnya. Beberapa kejap kemudian, terpaksa Se Bun Soh melancarkan Hian Im Chi, segulung angin dingin menyembur keluar dari jentikan jari tangannya, seketika Li Kong Hi bergidik tanpa kuasa. Se Bun Soh girang, bentaknya, anak muda, lepaskan pedangmu ia kira lawan sudah terkena serangan hawa dinginnya yang beracun, terang orang tidak akan kuat bertahan. Tak nyana bukan saja Li Kong Hi tidak melepaskan pedangnya, malah sebat sekali ia balas menyerang, maka tangan Se Bun Soh yang terjulur hendak mencengkeram tulang pundaknya seakan-akan disodorkan untuk ditabas oleh. Pedang Li Kong Hi untung ia bergerak cukup sebat, lekas-lekas menarik balik, hampir saja kelima jarinya terpapas kutung. Ternyata Hian Im Chi latihan Se Bun Soh ini merupakan pecahan dari ilmu Siu Lo Im Set Keng, sama-sama menggunakan hawa dingin beracun untuk melukai musuh, tapi tidak selihai Siu Lo Im Set Keng sendiri. Memang latihan luwekang Li Kong Hi belum matang, namun yang dilatihnya adalah luwekang ajaran lurus yang murni. Malah kalau dinilai dari kemurnian, terang. Se Bun Soh bukan tandingannya. Cukup ia kerahkan hawa murni tiga kali berputar dalam badannya, maka hawa beracun yang mengendap masuk ke dalam badannya sudah berhasil dia sapu bersih seluruhnya, maka ia hanya bergidik saja. Sayang meski luwekangnya murni, bagaimana juga masih kurang latihannya, disamping harus melawan hawa dingin beracun lawan, ia pun harus menghadapi jurus-jurus serangan lawan, maka lama-kelamaan ia terdesak di bawah angin. Walaupun sedang bertempur sengit melawan Pak Kiong Bong, Metu Kuping Mia O Tiang Hang dipasang dengan cermat, ia selalu perhatikan keadaan teman-temannya. Serta dilihatnya cuma Beng Go An Chow yang mampu bertahan setanding melawan Hian Hang To Jin, meski dalam waktu dekat Chaikin dan Li Kong Hi masih mampu bertahan, kalau bertempur terus akhirnya toh tidak menguntungkan. Situasi tegang agak gawat bagi pihaknya. Pertempuran tokoh-tokoh silat kelas tinggi mana boleh memencar perhatian atau konsentrasi, di saat Mia O Tiang Hang khawatir bagi keselamatan temannya, sekonyong-konyong Pak Kiong Bong menghardik mengguntur, kedua telapak tangannya menggenjot bersama, tenaga pukulannya bagai gugur gunung melanda tiba, serta merta Mia O Tiang Hang diterjang sampai tersurut mundur dua tindak. Begitu Pak Kiong Bong merangsak sambil menggerakkan langkahnya, lekas Mia O Tiang Hang pusatkan perhatiannya, ia balas menyerang dengan Tai Ceng KHI Kang. Jarak mereka semula ada tiga tombak, kini Pak Kiong Bong melangkah maju tiga tindak, maka jaraknya tinggal kira-kira dua tombak, begitu tenaga pukulannya dilontarkan, seolah-olah membentur selapis dinding baja yang tidak kelihatan. Kiranya luekang latihan Pak Kiong Bong yang mengutamakan kekerasan, paling berguna untuk menyerang dari jarak jauh, sebaliknya luekang Mia O Tiang Hang yang mengutamakan lunak khusus berguna bagi pertempuran jarak dekat. Kekuatan terjangan musuh semakin kuat, pertahanan pantulan balik tenaga lawan pun semakin besar. Mencelos hati Pak Kiong Bong, segera ia berseru, buronan seharusnya ditangkap hidup-hidup, tapi kalau tidak bisa dibekuk hidup, mati pun bolahlah. Kuijankan kalian turun tangan membunuh mereka bila perlu. Yam Yam Tai Su dan sebun Soh yang berada di atas angin segera berseru mengiakan. Hanya Hian Hang karena tertekan oleh kehebatan golok cepat benggo ancau, maka tidak sempat ia bisa membuka mulut. Pak Kiong Bong memang licik dan licin, dengan gembar-gemburnya ini, memang ia hendak memecah perhatian Mia O Tiang Hang? Sebisa mungkin Mia O Tiang Hang pusatkan pikirannya, tapi temannya selalu menghadapi marah bahaya, bagaimanapun ia berlaku tenang akhirnya konsentrasinya terpengaruh juga. Di saat pertempuran semakin memuncak hampir dapat ditentukan pihak mana yang bakal unggul, terang pihak benggo ancau berempat tidak akan bisa meloloskan diri, Sekonyong-konyong gemah genta terdengar bertalu-talu berkumandang di udara pegununganan sunyi dari kelenteng Huhut Si. Begitu mendengar suara genta besar di kelenteng Huhut Si bertalu-talu, pos yang dan para lama lainnya sama tercengang dan kaget, entah apa yang terjadi di sana. Genta besar yang berada di dalam Huhut Si biasanya tidak boleh sembarangan dibunyikan, kecuali ada perkara genting, siapapun dilarang membunyikan genta itu. Begitu bunyi genta berkumandang seluruh lama penghuni kelenteng harus segera berkumpul. Para lama Huhut Si yang ada sudah disebar menjadi dua kelompok, separuh di antaranya tetap berada di tempat menjaga kelenteng, sementara yang berkepandaian rada tinggi sudah meluruk datang semua, kini mereka sedang membentuk chipset tin di bawah komando pos yang Hoatsu sendiri mengepung musuh. Kalau dalam keadaan biasa, begitu mendengar bunyi genta dipukul, para lama itu harus segera lari pulang, tapi sekarang dalam keadaan gawat, meski pihak Pak Kiong Bong berada di atas angin, namun seorang musuh pun belum berhasil dipekuk. Kalau chipset tin mereka harus ditarik mundur, sia-sialah kerja keras mereka selama ini. Pos yang Hoatsu amat heran, kenapa justru saat segenting ini genta dibunyikan, memangnya terjadi sesuatu dari Huhut Si Keing Togeo. Itu hanya perjalanan beberapa hari jauhnya, berpikir pos yang Hoatsu, lebih baik kukirim seorang utusan menyerapi keadaan di sana lebih dulu, tapi khawatir urusan terlalu penting, kalau pulang pergi tentu memakan waktu dan mungkin bisa membuat urusan lebih runyam. Pulang atau tidak? Di saat ia ragu-ragu dan sulit berkeputusan itu, salah seorang Huhut lama yang berjaga di dalam kelenteng tampak sedang berlari mendatangi dengan langkah tergopoh-gopoh dan napas ngos-ngosan. Ada apa sampai membunyikan genta segera pos yang Hoatsu menegur? Belum lagi napas lama itu teratur, ia menjawab dengan suara sesak, bah, baginda berkunjung ke kelenteng kita. Hoatsu, lekas, lekas kembali menyambut kedatangan beliau. Bahwa baginda raja datang berkunjung, sungguh mimpi juga mereka tidak menduga. Bukan saja pos yang Hoatsu dan para lama kaget, Pak Kiong Bong dan para begundalnya yang sedang bertempur ikut kaget dan heran, seketika pikiran mereka menjadi kalut dan tidak tentram. Sebetulnya Chai Kin dan Lee Kong Hee sudah hampir kalah, di saat perhatian lawan terpencar inilah, mereka bertindak cepat, dari membela diri kini mereka balik menyerang. Bagaimana juga Pak Kiong Bong jauh lebih berpengalaman dan cerdik, sekilas ia tertegun, kejap lain ia lantas berseru, ku kira ada sesuatu yang kurang beres. Pos yang Hoatsu sontak tersentak sadar, sekali raih mendadak ia cengkeram muka Ho Hoat lama itu, keruan lama itu amat kaget, teriaknya, Hoatsu, apa yang kau lakukan? Ternyata pos yang Hoatsu mengira lama ini adalah samaran lima cu, cengkeramannya ini sekaligus akan membongkar dan membuktikan muka aslinya. Setelah jari-jarinya menyentuh kulit tubuh orang barulah ia sadar bahwa orang memang tulen adanya. Pos yang tidak sempat memberi penjelasan, ia tarik tangannya terus bertanya, kenapa tidak terdengar roda kereta dan derap lari kuda? Maklumlah kalau benar Baginda datang berkunjung, pastilah dia diiringi oleh sepasukan berkuda dengan persenjataan lengkap melindunginya. Jarak Ho Hootsi tidak terlalu jauh, dari tempat ini seharusnya lapat-lapat bisa. Mendengar derap kaki kuda dan menggelindingnya roda kereta di tanah pegunungan. Kalau dikatakan Baginda menyamar sebagai rakyat jelata untuk bersembah yang dihuhutsi, sungguh kenyataan ini sulit dibayangkan akibatnya. Baginda belum tiba, tapi, belum habis huhoat lama itu menerangkan, tampak dua orang anggota Gilinkun juga berlari mendatangi. Kedua perwira Gilinkun yang berlari mendatangi ini bukan lain adalah orang-orang yang pernah dilabrak oleh Benggo Ancao di rumah Huncilo Tempohari, yaitu Haping dan Liao Hoan. Kepandaian kedua orang ini sih tidak begitu tinggi, tapi pandai bekerja dan cermat bertindak, maka Pak Kiong Bong sengaja tanam mereka untuk bertugas dihuhutsi. Melihat mereka berlari datang, lekas Pak Kiong Bong berseru tanya, apa benar Baginda datang? Baginda sendiri belum tiba, sahut Haping. Tapi mungkin sebentar bakal tiba. Liao Hoan ikut bicara, Set Congkoan dan Ong Kong Kong sudah tiba dihuhutsi lebih dulu, mereka akan menyiapkan segala sesuatunya di sana lebih dulu, Ong Kong Kong yang mereka maksudkan adalah Abdi Dalam yang berkuasa di dalam mengurus segala keperluan Baginda. Pak Kiong Bong sendiri cukup jelas segala seluk-beluk di dalam istana, maka tidak perlu diberi penjelasan panjang lebar. Mendengar penjelasan Liao Hoan ini, barulah pos yang paham duduknya urusan, kiranya Set Congkoan dan Ong Kong Kong datang lebih dulu hendak memberi tahu mereka untuk siap menyambut, jadi Baginda sendiri belum tiba tak heran tidak kedengaran roda kereta dan derap ramai kaki kuda. Sebagai Komandan Gilim Kun sudah tentu Pak Kiong Bong jauh lebih paham segala aturan dan tata keadatan serta prosesi. Kebesaran di dalam istana raja, setiap kali Baginda mengadakan inspeksi ke sesuatu daerah, boleh dikata merupakan suatu kejadian yang luar biasa, maka diperlukan para pembesar terdekat yang sering mengiringi Baginda jalan di depan sebagai pelopor, mempersiapkan penyambutan secara kebesaran, supaya tidak terjadi sesuatu keganjilan yang bisa menimbulkan bahan tertawa halayak ramai. Maka meski ia merasa mendadak dan di luar kebiasaan bahwa Baginda datang sendiri ke Huhut Si, tapi rasa curiganya sudah lenyap sama sekali. Pula didengarnya yang menjadi pelopor kedatangan Baginda adalah Seth Chong Kean dan Ong Kong Kong, Seth Chong Kean merupakan musuh bebu yutannya di dalam mengumpak dan mengambil hati Seng Baginda demi kepentingan masing-masing, mau tidak mau mencelos hatinya. Dalam pada itu ia masih bertarung sengit melawan Miao Tiang Hong, mulut bicara sementara kaki tangannya tetap bergerak tanpa menjadi kendor, karena tidak sempat berpikir, segera ia berteriak, apa benar Seth Ho Ting tiba? Apakah dia tahu kalau aku sedang berada di sini mengejar burunan? Mungkin mereka hanya mendapat kabar, belum tentu beliau tahu duduk perkara sebenarnya, demikian Hap Ting menjawab. Liao Hoan pun ikut berkata, betul, Seth Chong Kean kini berada di biara, sedang menunggu kedatangan Tai Jin, Sembari berbicara diam-diam ia memberi kedipan matu kepada Pak Kiong Bong. Pos yang Hoat Su hanya sedikit tahu bahwa Pak Kiong Bong dengan Seth Ho Ting memang ada pertikaian yang mendalam, namun ia tidak tahu sampai di mana taraf permusuhan mereka, katanya, Pak Kiong Tai Jin, menyambut kedatangan Baginda lebih penting, maka tidak perlulah menuruti aturan. Kang Ho segala, izinkan kami ikut membantu untuk membekuk para burunan ini, kebetulan nanti bisa mendapat pahala dari Baginda Raja. Lekas Liao Hoan berkata, kau sudah tahu menyambut kedatangan Baginda lebih penting, kenapa harus menulur-ulur waktu lagi, beranikah kau memikul dosa mengabaikan perintah Raja? Betul, setelah Pak Kiong Bong, menangkap burunan meski penting, tapi biarlah hari ini sementara kita lepas mereka pergi, kelak mereka tidak akan bisa lolos dari tanganku. Kiranya yang dikhawatirkan Pak Kiong Bong adalah kehadiran Seth Ho Ting di sini, kalau ia berhasil mebekuk burunan, mungkin malah tidak menguntungkan bagi posisinya. Seperti diketahui untuk memukul muslihat keji Seth Ho Ting, semalam Pak Kiong Bong suruh Boh Chong Tiu menyamar sebagai kaum pendekar, membantu Uti Keng menolong Lee Kong Hee, lalu menggunakan Boh Chong Tiu pula untuk memancing Beng Go Ancao, dan tujuan terakhir adalah menjaring seluruh kaum pendekar atau orang-orang gagah seluruh bulim yang melawan pemerintah. Rencananya ini boleh dikata sekali sambit kena tiga burung, muslihatnya cukup licin, keji dan telengas, tapi seluk-beluk rahasianya ini sudah tentu pantang diketahui oleh Baginda Raja. Sampai detik ini ia belum bertemu Boh Chong Tiu untuk mendengar laporannya, bahwasannya ia belum tahu bahwa yang menolong Lee Kong Hee dari tahanan sebetulnya adalah orang lain. Akhirnya diketahui pula bahwa Lee Kong Hee melarikan diri ke rumah keluarga Chai dan di sana ada pula Beng Go Ancao, hal ini betul-betul di luar dugaannya pula, maka rencananya mau tidak mau selalu mengikuti situasi berubah dan berubah lagi, terpaksa akhirnya ia sendiri yang harus tampil untuk menangkap Beng, Lee dan lain-lain. Tapi bagaimana cerdiknya ia mengubah siasatnya, ada satu hal tidak mungkin ia ubah lagi, yaitu harus menguntungkan bagi dirinya. Berpikir Pak Kiong Bong, Seth Hop Ting adalah rasa tua, mungkin dia sudah curiga akan kejadian semalam. Siapa yang begitu hafal akan keadaan istananya sehingga berhasil dengan gampang menolong keluar tawanan, bukan mustahil dia sudah curiga kepadaku? Walau tidak kecil jasaku menangkap para buronan tapi kalau tiga pihak diadu berhadapan di depan Baginda, mungkin bisa membawa akibat fatal bagi diriku sendiri. Karena pertimbangannya ini, pelan-pelan Pak Kiong Bong lantas menarik tangannya, serunya, Mia O.T. Yang Hong, terhitung nasibmu mujur hari ini, oleh kedatangan Baginda, biar kalian hidup beberapa hari lebih lama lagi. Pak Kiong Bong, kata Mia O.T. Yang Hong dingin, kau kan terhitung seorang tokoh, siapa menang siapa kalah, hati masing-masing lebih jelas. Lain kali kalau kau kebentur di tanganku, mungkin belum tentu kau bisa mendapat nasib semujur seperti hari ini. Gerak golok di bengku ancau laksana kilat, di saat Hian Hong Tojin menarik serangan dan melompat keluar kalangan, seret ia berhasil memapas separuh lengan bajunya, lalu jengeknya dingin, bagus sekali, Pak Kiong Bong, kalian hendak pura-pura menjadi pahlawan, biar kita bertempur 300 jurus lagi di hadapan rajamu. Tiada tempo Pak Kiong Bong adu mulut dengan mereka, setelah sekedar menyampaikan basa-basi demi menjaga gengsi, lekas ya tarik mundur begundalnya termasuk para lama kembali ke Huhut Si. Mia O.T. Yang Hong beramai cepat turun gunung pula dari jurusan yang berlawanan. Sungguh mereka tidak menduga di dalam keadaan gawat, tahu-tahu mereka bisa lolos dari mara bahaya, sekian lama mereka berpikir-pikir sambil berjalan, namun tidak habis mengerti dan akhirnya sama mereka reka belaka. Kata Beng Go Ancao, urusan kali ini rada janggal, kalau toh benar baginda raja tiba, seharusnya Pak Kiong Bong bekerja lebih semangat, meski harus berkorban jiwa menangkap kita, toh bisa mendapat jasa-jasa tinggi dari junjungannya, kenapa ia malah mengundurkan diri. Katanya lebih penting menyambut kedatangan raja, terang hanya mengada-ada saja. Entah terselip persoalan rumit apa di dalam kejadian ini. Rencana busuk apa yang dilaksanakan Pak Kiong Bong, kita tidak usah peduli. Tapi bahwa baginda mereka mendadak datang berkunjung, disitulah letak keanehannya, demikian ujar Mia O. Tiang Hong. Aku sebaliknya khawatir akan keselamatan KWIHW Etiyo dan Limacu, demikian timbrung Chaikin. Kalau mereka kebentur rombongan Seth Ho Ting bersama jago-jago bayangkarinya, mungkin sulit dapat meloloskan diri. Beng Go Ancao menjadi khawatir, katanya, betul. Setelah tiba di bawah gunung, segera kita harus menemukan mereka lebih dulu. Mereka sama membekal ginkang yang tinggi, tanpa terasa tahu-tahu sudah tiba di bawah saisan, tiba-tiba di kaki bukit sana mereka melihat dua orang. Chaikin kenal betul, satu di antara kedua orang itu adalah komandan pasukan bayangkari Seth Ho Ting, seorang lain yang berpakaian ala taikam, mungkin adalah hongkong-kong seperti yang disebut oleh Liu Ho An tadi. Baru saja mereka merasa kaget, Seth Ho Ting itu bergelak tertawa, serunya, bagus ya, kalian buronan yang bernyali setinggi langit, aku orang si Seth sejak tadi sudah menunggu kedatangan kalian. Li Kong Hi pernah tertawan dan dihina dan disakiti oleh Seth Ho Ting, kini mendadak melihat musuh menghadang jalan, seketika berkobar amarahnya, seret kontan ia melolos pedang, bentaknya, keparat, Seth Ho Ting, marilah tangkap aku ini. Beng Go An Chau cukup cermat, pikirnya, bukankah Seth Ho Ting sedang mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan baginda, dihuhutsi, mana mungkin meninggalkan tugasnya itu? Memang nyalinya setinggi langit berani membawa taikam yang tidak pandai mensilat untuk menangkap buronan waktu. Li Kong Hi melolos pedang dan hendak melabrak maju, tiba-tiba tergerak hati Beng Go An Chau, teriaknya, kau lima cu atau KWIHW etio? Kelakar ini sudah cukup dimainkan sampai di sini saja. Seth Ho Ting bergelak tertawa, sekali raih ke mukanya, tampak wajah orang yang asli burikan, demikian juga taikam itu kembali pada keadaan semula, bukan lain adalah samaran KWIHW etio. Kaget dan girang pula Li Kong Hi dibuatnya, diam-diam ia malu diri, katanya, untunglah Beng Tai Hiap berpandangan tajam, kita kena kalian kelabui. Beng Go An Chau tertawa, katanya, Pak Kiong Bong berkata kita beruntung karena kedatangan baginda, ucapannya itu agaknya memang betul. Di mana bagindanya? Permainan ini bahwasannya hanya kami berdua saja yang menjadi peran utamanya, mana ada baginda raja segala? Chai Kin paham, katanya, kiranya baginda datang berkunjung apa segala bahwasannya hanya tipu muslihat saja. Lima cu tertawa lebar, katanya, cukup dengan kedatangan Seth Ho Ting dengan seorang taikam pengurus kebesaran tiba di Huhut Si, meski mau tidak mau mereka harus anggap kenyataan. Care bagaimana kalian bisa memerankan sandiwara ini? Bagaimana jalan ringkasan ceritanya? Aku masih belum paham, demikian tanya Beng Go An Chau. Gampang saja, aku menyeru Seth Ho Ting, dia menyamar jadi taikam, dengan lenggang kongkung kami tiba di Huhut Si dan menyampaikan perintah palsu, dengan kerjasama kami yang cukup lihai, dengan mudah sekali kami tipu mereka mentah-mentah. Jadi setelah berhasil menipu kawanan lama di Huhut Si memukul genta, lalu kalian mengundurkan diri meninggalkan Huhut Si tanya caikin. Betul-betul, sudah tentu kita tidak begitu bodoh menunggu kedatangan Pak Tiong Bong untuk membongkar kepalsuan kita, sahut lima cu. Lalu dari mana kalian bisa mendapatkan pakaian serba lengkap ini tanya Beng Go An Chau? Inilah jasa Tioto Ako yang menunjukkan kesaktiannya, kata lima cu. Aku tahu di kampung berdekatan sana ada menetap seorang tokoh sandiwara yang sudah terkenal main di atas panggung, sekarang dia mengajar saja kepada murid-muridnya. Di rumahnya ada menyimpan banyak perlengkapan untuk main di panggung, seragam militer dan pakaian taikam ini hasil curianku di rumahnya itu, semua orang terpingkal-pingkal mendengar penjelasannya ini. Kata caikin memuji, untunglah dalam waktu dua jam yang begitu singkat, kalian bisa melakukan pekerjaan begitu banyak. Tidak ketinggalan Miaw Tiang Hang pun memuji, permainan sandiwara kalian ini sungguh sukses dan menakjubkan. Dalam sandiwara ini masih ada sandiwaranya pula, ujar KWIHW Etio. Apa itu sandiwara dalam sandiwara tanya Benggo Ancao? Itulah hasil karya Macuko, biar dia sendiri yang menjelaskan. Kata Li Macu, di saat KWIHW Etio pergi mencuri pakaian, kebetulan di tengah jalan aku bertemu dengan sekawanan pengemis Kelana, ku berikan mereka sekedar ruang pesangon dan ku suruh mereka mengadakan permainan. Coba kalian tebak permainan apa yang harus dilakukan oleh kawanan pengemis Kelana itu tanya KWIHW Etio. Semua orang sama menebak, tapi tiada satupun yang tepat. Akhirnya Li Macu menerangkan, ku suruh mereka main kejar-kejaran di jalan raya, saling melempar pasir dan tanah. Li Konghi melengak, katanya, bukankah kasuruh kawanan pengemis itu menjadi anak-anak nakal? Itu kan permainan anak-anak nakal? Ya, untunglah Macu kau mendapat akal permainan anak-anak nakal ini, sehingga muslihat kami tidak kelihatan belangnya, kata KWIHW Etio tertawa. Sampai di sini, Bengko Ancao sudah paham, katanya tertawa lebar, tak heran Li Onghoan dan Haping yang biasanya cerdik dan cermat itu, juga percaya bahwa Baginda benar-benar datang. Li Macu lantas menjelaskan kepada Li Konghi, setiap kali Baginda Raja mengadakan inspeksi, selalu diiringi pasukan besar sebagai pelindungnya, maka debu pasti mengepul tinggi di jalan raya. Tapi dipandang dari puncak tinggi, dengan keadaan jalan gunung yang berliku-liku dan naik turun lagi, betapapun tajam mati seseorang tidak mungkin bisa melihat jelas kereta atau kuda dari tempat yang begitu tinggi, yang kelihatan hanyalah debu yang mengepul tinggi terhembus angin. Tanpa terasa Li Konghi tertawa terpingkal-pingkal, sambil memeluk perut mendengar cerita lucu ini, katanya sesaat kemudian, akal yang bagus. Kedua orang anak buah Pak Kiong Bong itu setelah melihat debu membubung tinggi, lalu kelihatan Seth Ho Ting dan seorang taikam, mana mereka berani mencuriga lagi. Sayang kita tidak bisa menonton permainan joget kera di Huhut Si selanjutnya, demikian ujar KWIHW Etio. Meski tidak bisa lihat toh dapat kita bayangkan, demikian selah Bengko Ancao. Haha, Ciong Ling Taijin itu tunggu menunggu Seng Baginda tidak kunjung datang juga, mungkin gelisahnya dengan mencak-mencak lebih menarik dari permainan joget kera. Pak Kiong Bong kena kalian permainkan begini rupa, tentu hatinya gemas dan amat dem-dem. Jelas kita tidak bisa menetap di Pak Hia lagi. Beng Taihiap, ada urusan apa pula yang belum sempatkah selesaikan demikian? Tanya Ciaikin. Berkata Bengko Ancao, yang paling kukuhatirkan hanyalah keselamatan Uti Keng dan Leto Chu. Aku bisa minta bantuan para sahabat dari Kaipang untuk mencari tahu jejak mereka. Apalagi mereka berdua sama membekal ilmu silat yang tidak rendah, kukira, pasti tidak kurang suatu apa, demikian ujar Ciaikin. Benar, harus segera kita rundingkan langkah-langkah kita selanjutnya. Ciai Toako, kali ini kami merembet dan membuat kau susah, sungguh hati kami tidak tentram, demikian timbrung Miao Tiang Hong. Miao Heng, kata Ciaikin tersipu-sipu. Jangan kau berkata demikian, demi teman meski rumah hancur dan badan cacat pun tidak menjadi soal, apalagi keluarga ku memang sudah kuungsikan lebih dulu. Sudah lama aku menetap di Paxia, sekarang saatnya aku keluar untuk jalan-jalan. Ciai Toako hendak ke mana tanya Miao Tiang Hong? Ong Piao Tau yang memimpin Tin Wan Cabang Yang Chiu. Sudah lama tidak pernah jumpa, bulan depan adalah hari. Lahirnya yang kelima puluh, kebetulan dengan kesempatan ini sekaligus aku hendak menyambangi sahabat tuaku itu. Yang kau maksudkan bukankah Tianlem Itchu Ong Tiantong? Betul, jadi Mia Oheng juga kenal padanya. Kalau dikatakan aku malah masih hutang budi padanya. Tiga tahun yang lalu salah satu Piausunya mengawal separtai barang kawalan lewat di Huaylem, seorang tobak dari Hei Soapang di Huaylem yang baru saja datang dari daerah utara, tidak tahu asal-usul dari partai barang kawalan itu, segera ia turun tangan merampasnya. Saking gusarnya, Ong Tiantong hendak mencari perkara kepada Hei Soapang, akhirnya atas inisiatifku yang bertindak sebagai penengah, dan untung dia suka memberi muka kepadaku, dengan jalan damai, akhirnya partai barang bisa dikembalikan tanpa kurang suatu apa. Chai Kin tertawa, katanya, Ong Tiantong memang terkenal berdarah panas dan berangasan, kalau urusan itu dapat diselesaikan secara damai tanpa membuat salah satu pihak dirugikan, sungguh penyelesaian yang adil dan berkat jasa baikmu memang. Budi kebaikan yang kuterima dari dia belum lagi sempat kubalas, kali ini kebetulan bisa seperjalanan ke Yang Chiu. Dengan kau, akanku sampaikan selamat tulang tahun kepadanya. Bagus, bagus sekali. Beruntung aku mendapat tuntunan jalankah seorang tokoh kelana ini sekaligus dapat tamasya di daerah Kang Lam yang terkenal akan keindahan alamnya, demikian ujar Chai Kin, lalu ia menoleh dan berkata kepada Beng Goan Chau, Sung Teng Siau dan Sumo Aimu berada di Siong Hang Kuan di Pet Tatnia, mungkin aku tidak sempat memberi kabar pula kepada mereka. Aku tahu mereka sedang mencari aku, biar segera aku susul mereka ke sana, demikian ujar Beng Goan Chau. Memang kejadian terakhir yang cukup gawat di kota Raja Sung Teng Siau dan Lu Subi belum tahu, maka Beng Goan Chau harus lekas-lekas menyusul ke sana, supaya mereka tidak masuk perangkap bila kembali ke kota Raja. Bahwa Chau, Mia O dan Beng bertiga sudah punya tujuan masing-masing, maka Li Kong Hip pun segera berkata, aku akan mampir dulu ke cabang di poting melihat keadaan di sana, lalu putar balik menuju ke Tai Liang San. Kalau ketemu guru mu Kang Tai Hiap, harap sampaikan salamku, demikian ujar Chai Kin. KWIHW Etio, Lima Chu, bagaimana pula rencana kerja kalian selanjutnya? tanya Beng Goan Chau. KWIHW Etio menjawab sambil tertawa, aku sudah berjanji sama Macu Ko, kami akan kerjasama melakukan dagang tanpa modal, sampai di mana mencuri di mana. Beng La tidak perlu kau mengurus diri kami. Lima Chu tertawa, ia menimbrung, tapi, sekarang aku harus membubarkan kawanan pengemis itu supaya mereka tidak ditangkap. Segera semua orang berpisah menurut tujuan masing-masing. Sementara lawan mereka yaitu Pak Kiong Bong masih berada di Huhut Si, mereka sudah siap-siap hendak menyambut kedatangan Seng Baginda dengan pikiran muluk-muluk. Keadaan Huhut Si sedang repot dan ribut, semua bekerja keras dengan suasana cukup tegang. Dengan perasaan kurang tentram dan was-was Pak Kiong Bong siap bertemu dengan Seth Ho Ting. Setelah tiba di Kelenteng baru ia tahu bahwa Seth Ho Ting dengan Ong Kong Kong itu sudah pergi lagi. Seorang lama yang jaga Kelenteng memberikan laporan, Seth Chong Kean dan Ong Kong Kong turun gunung menyambut kedatangan Baginda, katanya kira-kira satu jam kemudian Baginda pasti sudah akan tiba di sini, harap Ciong Ling Tai Jin menunggu di sini. Pak Kiong Bong lega hati, katanya, apa sudah kalian siapkan semua? Ciong Ling Tai Jin tidak usah khawatir, Sahut lama itu, upacara penyambutan yang diajarkan oleh Ong Kong Kong sudah kanji pelajari dengan sempurna. Baik, kepada mereka yang baru kembali, kau harus perhatikan dan beri pelajaran kepada mereka sekali lagi, setelah itu, semua segera harus berbaris siap menyambut kedatangan Baginda. Lama itu mengiakan Sam Lil membungkuk-bungkuk, segera ia menjalankan perintah, pos yang juga hendak ikut mempelajari. Pak Kiong Bong segera berkata kepadanya, Ho Atsu tidak usah bingung, nanti aku berada di sampingmu, piru saja segala petunjukku dan tidak akan nanti salah. Marilah kita kembali ke kamar untuk istirahat, ingin aku bicara beberapa patah dengan kau. Ternyata Pak Kiong Bong hendak minta bantuan pos yang supaya dalam memberikan keterangan kepada Baginda soal buronan jangan dilaporkan seperti apa adanya sesuai kenyataan. Hanya dikatakan saja bahwa buronan tidak berhasil dibekuk. Dia sendiri menjadi sandaran pos yang Ho Atsu, dan dia pun harus menutupi kegagalannya dalam mengepung buronan dengan cip setinnya, maka dengan senang hati ia patuhi permintaan Pak Kiong Bong. Maka mereka lantas mengarang suatu cerita bualan yang direncanakan lebih dulu, lalu keluar bersama. Waktu itu para lama sudah berjajar dalam dua barisan, dari Tai Hiong Po Tiam terus berbaris sampai di pintu gunung, mereka siap menyambut kedatangan Baginda Raja. Suasana tegang dan hening berlangsung sekian lamanya, tak nyana tunggu-punya tunggu, tanpa terasa satu jam sudah lewat, dua jam sudah berselang, hari sudah menjelang maghrib, namun seng Baginda yang dinanti-nantikan belum juga kunjung datang. Mau tidak mau timbul rasa curiga Pak Kiong Bong, tanyanya kepada Haping, apa betul tadi kalian melihat debu mengepul tinggi di bawah gunung? Tidak akan salah sahut Haping dan Liao Hoan bersama. Pak Kiong Bong mengerut kening, katanya, seumpama Baginda mendadak mengubah hasrat ke lain tujuan dan tidak kemari lagi, Setok Tingkan harus kembali memberi laporan, coba kalian tengok ke sana. Kalau Baginda sudah tiba di atas gunung, kepulan debu itu sudah tentu tidak kelihatan lagi, demikian jawab Liao Hoan. Diam-diam Pak Kiong Bong sendiri pun menggerutu, keadaan seperti ini memang serba salah. Apalagi dilihatnya para lama yang berbaris untuk menyambut Baginda, yang membungkuk pinggangnya sudah sakit, yang berdiri kakinya sudah linu sedang yang berlutut-lutut dan tangannya pun sudah perih, malah beberapa lama yang tidak pernah berlatih silat, sudah tentu kondisi badannya lebih lemah, kelihatan mukanya sudah pucat dan tergeliat hampir roboh. Berbisik Po Siang Ho Atsu, Ciong Ling Tai Jin, urusan agaknya rada ganjil, hari sudah hampir petang, Baginda belum lagi tiba, bagaimana baiknya? Tunggu lebih lanjut atau? Pak Kiong Bong sendiri masih bingung dan belum bisa memberi putusan, tiba-tiba dilihatnya seseorang berlari naik dengan tergesa-gesa. Po Siang Ho Atsu berseru girang, Nah, akhirnya ada yang datang juga dianggapnya orang utusan Set Ho Ting atau salah satu taikam pengiring Baginda. Tak nyana setelah orang itu berlari dekat, kelihatan adalah seorang kakek tua. Hian Hang To Jin dan Pak Kiong Bong berseru berbareng, seorang memanggil, Su Siok, yang lain berteriak, Coh Loh Sian Sing, kiranya kau. Ternyata kakek tua ini bukan lain adalah Coh Tian Hiong yang pernah bertanding dengan Beng Go An Chow di rumah keluarga Hun Tempo Hari. Guru Hian Hang To Tiang adalah saudara angkatnya, maka ia memanggilnya sebagai Su Siok. Coh Tian Hiong segera memberi hormat kepada Pak Kiong Bong, katanya, Si O Lo Ji, orang tua kecil, sengaja menyusul kemari untuk melaporkan kejadian semalam, sungguh memalukan. Tingkat kedudukan Coh Tian Hiong amat tinggi, di dalam markas besar Pak Kiong Bong ia dianggap sebagai tamu agung, sudah tentu tidak disamakan dengan tetamu umumnya. Soalnya Pak Kiong Bong masih rada sanksi terhadap Boh Chong Tiu, maka semalam ia mohon bantuannya, ikut mengawasi orang secara diam-diam, kalau terjadi sesuatu di luar dugaan, tentunya dia bisa membantu secara langsung. Maklumlah sesuai dengan julukan Coh Tian Hiong yaitu Tong Tian Hau, rasa menembus langit, otak jerdik banyak akalnya, ilmu silatnya pun tinggi, sudah tentu hanya dia yang paling cocok menunaikan tugas rahasia macam ini. Bahwa Lee Kong Hee kenyataan memang sudah tertolong keluar malah muncul di rumah keluarga Chai bersama Beng Go An Chau dan lain-lain, sedang Boh Chong Tiu tidak kembali memberi laporan, kedua pertanyaan yang selalu bergulat dalam benaknya ingin segera diketahui oleh Pak Kiong Bong. Tapi sekarang dia punya tugas penting yang harus segera diketahui pula, terpaksa kedua pertanyaan ini sementara ia kesampingkan. Tanpa menunggu Coh Tian Hiong habis bicara, lekas Pak Kiong Bong menggoyang tangan, katanya, kejadian semalam, nanti saja dibicarakan lagi. Coh Loh Sian Sing, ingin aku tanya sesuatu kepada kau. Coh Tian Hiong melengat, tanyanya, Ciong Ling Tai Jin, kau ingin tahu apa? Adakah di tengah jalan kau bertemu atau melihat Baginda Raja? Coh Tian Hiong kelihatan kaget, serunya, Baginda keluar kota Raja? Aku tidak tahu. Kalau begitu apa kau melihat Set Ho Ting bersama seorang Taikam Pak Kiong Bong bertanya lagi. Tidak pernah kulihat. Sepanjang jalan ini, seorang yang pernah berpakaian rada perlente pun tidak pernah kulihat, apalagi Komandan Bayangkari segala, Coh Tian Hiong menjawab dengan heran dan tidak mengerti. Kaget dan kebingungan Pak Kiong Bong jauh lebih besar lagi, lekas ia bertanya pula, coba kau pikir pula secara cermat, adakah tokoh-tokoh mencurigakan yang pernah kau lihat dalam perjalananan kemari? Oh, ya ada setelah berpikir sebentar Coh Tian Hiong berseru menepuk Paha. Ada apa nyatanya Pak Kiong Bong? Kulihat serombongan pengemis dalam jumlah besar sedang main kejar-kejaran seperti anak-anak di tengah jalan raya sambil melempar tanah dan pasir. Karena ada tugas penting ku kira hanyalah sekawanan pengemis kelana yang sedang membuat gaduh saja, waktu itu aku tidak perhatikan mereka dan tidak ambil peduli. Kini kalau dipikir-pikir, kiranya kawanan pengemis itu tentu adalah anak murid Kaipang. Pak Kiong Bong sudah paham beberapa bagian, katanya, peduli mereka dari Kaipang atau bukan, baik kita ringkus satu dua orang dulu untuk dikompes keterangannya. Sebun Sute dan Kaoh Hian Hong. Tot yang harap kalian mengerjakan tugas ini, Sebun Soh dan Hian Hong segera mengiakan dan pergi menunaikan perintah, adalah di luar tahu mereka kawanan pengemis itu sudah dibubarkan oleh lima cu, kemana mereka harus menangkap? Lalu Pak Kiong Bong bertanya kepada lama besar yang menunggu kelenteng, Set Ho Ting dan Ong Kong Kong yang kau lihat itu, adakah salah satu di antara mereka yang jalannya rada kurang beres? Lama besar itu berpikir, lalu sahutnya, betul, Ong Kong Kong itu jalannya rada pincang, kaki kirinya kelihatan rada timpang kalau berjalan. Sampai sekarang baru Pak Kiong Bong jelas duduknya perkara, katanya, kalian kena ditipu mereka mentah-mentah. Ong Kong Kong itu adalah sama Ransi Maling KWIHW Etiu. Haping dan Liao Ho An terkejut, mereka malu dan menyesal, tanyanya bersama, jadi yang menyaruh jadesat congkoan itu tentunya lima cu. Jadi kita tidak perlu menyambut kedatangan baginda lagi tanya pos yang Ho Atsu. Soalnya Pak Kiong Bong belum keluarkan perintah untuk membubarkan barisan, maka menurut aturan terpaksa ia harus mengajukan pertanyaan ini. Pak Kiong Bong menjadi uring-uringan, lupa akan kelalaian sendiri, ia mendengus, katanya, masih perlu menyambut baginda apa segala? Kalau kalian suka menyambut kawanan pengemis boleh berdiri lagi sekian lama. Sudah jangan bikin malu orang saja, bubarkan semua. Bagaimana dapat keringanan hukuman, para lama masing-masing bubaran sambil mengelus dada dengan lega. Pak Kiong Bong ajak Choh Tianhiong masuk ke sebuah kamar, katanya, baiklah, Choh Loh Sian Sing, sekarang boleh kau katakan pengalamanmu semalam. Chiong Ling Taijin, ada sebuah hal ingin aku bikin jelas dulu, tentang halal apa orang-orang yang pergi menolong Li Konghi semalam, kecuali Boh Chong Tiu dan Uti Keng, apakah ada orang ketiga yang kau utus ke sana? Yang ku utus ke sana hanya Boh Chong Tiu seorang, Uti Keng sendiri tidak tahu latar belakangnya. Tapi Uti Keng sendiri adakah mengundang bala bantuan? Hal ini aku tidak tahu. Kenapa Choh Loh Sian Sing bertanya demikian? Sesuai dengan pesan Taijin, semalam aku datang setengah jam lebih pagi dari waktu yang ditentukan. Aku menyembunyikan diri di tempat yang berdekatan dengan Markas Set Ho Ting. Untunglah aku datang lebih pagi, sehingga kebetulan bisa ku pergoki di sana. Apa yang kau pergoki? Belum lagi aku melihat Boh Chong Tiu masuk, tahu-tahu kulihat Li Konghi sudah lari keluar bersama seorang lain. Siapa dan orang macam apa dia? Seorang yang tidak diketahui asal-usulnya dengan mengenakan cadar. Kulihat bayangannya, jelas bukan Boh Chong Tiu adanya, tapi juga bukan Uti Keng, maka secara diam-diam lantas kukuntit mereka. Pak Kiong Bong melengah heran, katanya, mengandalkan Ginkang Choh Loh Sian Sing, terang Li Konghi bocah itu bukan tandinganmu. Akhirnya Kere bagaimana sampai dia bisa lolos? Merah muka Choh Kian Hiong, katanya, adalah Ginkang orang bercadar itu teramat tinggi, untung dia membopong Li Konghi sambil berlari, dengan susah payah masih dapat ku kejar mereka. Orang bercadar itu cukup licin, mungkin dia sudah tahu aku sedang menguntit jejaknya, waktu tiba di sebuah pengkolan jalan panjang, tiba-tiba ia menghentikan langkah, aku tidak tahu dan mengejar masuk ke sana, tak nyana, begitulah aku terkena bokongannya. Senjata rahasia apa yang dia gunakan? Bukan senjata rahasia Pak Kiong Bong mengamat-amati sebentar dengan seksama, akhirnya manggut-manggut kepala, katanya, kukira Choh Loh Sian Sing terluka oleh hantaman Bik Hong Chiang yang dilandasi dengan tenaga murni dari aliran Lowe Keh. Oh, Lowe Kang orang itu amat kuat, tapi di saat menyerang musuh, kekuatannya ia pusatkan pada satu titik tujuan saja. Waktu itu jarak kalian mungkin masih tiga tombak bukan? Choh Loh Sian Sing, untung kau cukup waspada. Lekas-lekas melompat ke samping sehingga tidak terkena hian kihiat di dadamu, cuma ih kahi hiat di bawah ketiak tersampuk oleh tenaga hantaman orang, sekarang mungkin masih rada sakit, benar tidak? Kiranya Pak Kiong Bong pun seorang ahli dalam bidang ini, mendengar suara Choh Tian Hiong yang rada bindeng seperti terserang penyakit demam, itulah tanda-tanda bahwa aliran jalan darahnya tidak normal, maka ia dapat menebak jalannya keadaan waktu itu. Melihat orang dapat bertutur sedemikian jelas dan tepat seperti melihat sendiri kejadian itu, diam-diam mencelos hati Choh Tian Hiong. Mau tidak mau ia harus kagum juga akan pengetahuan dan ketajaman pandangan Pak Kiong Bong. Segera Pak Kiong Bong menghibur, katanya, Choh Loh Sian Sing, tidak usah berduka, kalah menang adalah jamat. Kalau aku sendiri yang menghadapi tokoh lihai yang belum diketahui tingkat kepandayanya, mungkin bisa juga kena dibikin terluka, sembari bicara dengan kencang ia genggam kedua tangan Choh Tian Hiong, segulung hawa hangat dari saluran tenaga murninya segera merembes masuk ke badan Choh Tian Hiong. Seketika Choh Tian Hiong merasa jalan darahnya berjalan dengan lancar dan badan pun merasa segar dan enak nyaman. Tanpa menunjukkan tanda-tanda Pak Kiong Bong menyembuhkan luka-luka dalamnya, dan melindungi muka dan gengsinya, inilah keralihai yang sering dia lakukan untuk menarik hati dan menarik orang ke pihaknya. Begitu licin akalnya ini, sehingga Choh Tian Hiong yang punya gelaran Tong Tian Hiong pun, bisa tidak bisa harus bekerja mati-matian bagi kepentingannya. Terharu dan malu pula Choh Tian Hiong dibuatnya, segera ia berkata mengumpak, lolos seorang li kong hi tidak. Menjadi soal, asal dapat meringkus seorang yang lebih penting dari dia. Apakah Beng Go An Chow yang kau maksud tanya Pak Kiong Bong? Betul. Kabarnya tadi Chiong Ling Tai Jin sudah bergebrak dengan dia. Dia bersama Mia O Tiang Hong, Chai Kin dan Li Kong hi berempat, setelah pertempuran tadi, pastilah mereka lari ke ujung langit dan sukar dicari lagi, betapa sulitnya untuk menangkap mereka, kata-katanya ini mengandung dua arti, pertama, sulit menyelidiki jejak mereka, kedua, sulit dipilih jago-jago silat kelas tinggi yang mampu menandingi mereka. Berkata Choh Tian Hiong, asal usul dan kedudukan keempat orang itu berlainan, mereka punya tujuan masing-masing. Kukira pastilah di tengah jalan mereka akan berpisah, hal itu lebih gampang untuk kita sergap mereka satu persatu. Maksudmu menghadapi Beng Go An Chow lebih dulu? Ya, dia datang dari Xiao Kim Juan, jaraknya dari Pak Hia paling jauh, kebetulan kali ini dia bisa datang kemari, kukira tidak akan secepat itu Hia kembali ke Xiao Kim Juan. Tapi care bagaimana kita harus mencarinya? Teringat olahku seseorang, dia dapat kita gunakan untuk menghadapi Beng Go An Chow. Tergerak hati Pak Hiong Bong, katanya, jadi orang yang kau maksud adalah. Baru saja ia hendak menyebut nama orang itu, seorang pengawal masuk memberi laporan, N.I.O. Bok datang menyampaikan selamat kepada Tai Jin, Tai Jin mau menemuinya tidak? Kebetulan sekali, ujar Pak Hiong Bong tertawa. Baiklah, memang aku ingin bertemu dengan dia, suruh dia masuk, lalu ia berkata kepada Chow Tian Hiong, orang yang kau maksudkan tentu dia bukan? Betul. Apa aku harus menyingkir? Tanya Chow Tian Hong. Sudah tentu dia harus menyembunyikan rahasianya, karena dia masih harus memalsu diri sebagai golongan pendekar. Tapi dia sudah tahu kau bukan orang luar, tidak perlulah menyingkir. Adanya kesempatan ini, kalian bisa membicarakan bersama persoalan kita lebih mendalam. N.I.O. Bok masuk ke kamar rahasia, setelah memberi hormat kepada Pak Hiong Bong, lalu katanya, ternyata Chow Loh Sian Sing pun berada di sini. Kejadian semalam tentunya kau pun sudah tahu, kata Pak Hiong Bong, Chow Loh Sian Sing berotak cerdik banyak akalnya, kebetulan kita bisa berunding bersama. Ya, entah Chiong Ling Tai Jin menghadapi kesulitan apa? Tanya N.I.O. Bok. Dari pihak Set Ho Ting sana ada berita apa? Coba kau laporkan dulu. Seperti diketahui wakil Pak Hiong Bong yaitu Chow Tio Ki adalah agen rahasia Set Ho Ting. N.I.O. Bok berhasil digaibnya menjadi kaki tangan pemerintah, tapi Chow Tio Ki tidak tahu bahwa N.I.O. Bok sudah diperalat oleh Pak Hiong Bong. Maka di samping N.I.O. Bok memberikan laporan kepada Pak Hiong Bong, dia pun mengikat hubungan sama Set Ho Ting. Barusan dia memang pulang dari markas besar Set Ho Ting. Kata N.I.O. Bok, waktu kejadian semalam, Chow Tio Ki juga kebetulan di sana. Tapi sekali-kali tidak berani curiga kepada Chow Ling Tai Jin. Pak Hiong Bong tersenyum penuh arti, katanya, saya umpama Set Ho Ting mencurigai, aku pun tidak takut. Tapi selanjutnya kalian harus berlaku lebih hati-hati terhadap Chow Tio Ki. Sekali-kali jangan sampai membocorkan rahasia kepadanya, di mulut mengatakan tidak takut, sebetulnya hatinya amat takut. N.I.O. Bok menjadi geli, namun ia pura-pura mematuhi pesan orang, katanya, ya, aku yang rendah tahu. Tak perlu Tai Jin berpesan lagi. Pak Hiong Bong menjadi lega, tanyanya lebih lanjut, apakah semalam kau melihat Boh Chong Tiu dan Uti Kem? Memang aku sedang heran, kedua orang ini tidak pernah muncul, yang membuat tonar dan gaduh di sana malah Lel Emsing. Oh, Lel Emsing Chong Tocu dari Ang Ing Hwe. Ya, malah Chow Tio Ki menderita sedikit luka di tangannya. Mendengar Chow Tio Ki terluka Pak Hiong Bong menjadi senang, tanyanya tertawa, ilmu silat Chow Tio Ki kan cukup lumayan, terluka apanya dia? Chow Tio Ki membantu petugas dari jago-jago bayangkari mengeroyok Lel Emsing, namun rambut di atas kepalanya terpapas rontok sebagian besar oleh pedang Lel Emsing, untung tidak sampai terluka. Sekarang setiap saat ia selalu mengenakan topi, tidak berani mencopot topinya itu. Pak Hiong Bong bergelak tertawa, serunya, terpapas sebagian rambutnya, bukankah menjadi separuh Hwasyo? Ha, ha, nanti kalau dia pulang, ingin aku melihat keadaannya yang lucu. Kata N.I.O. Bok, kabarnya Tai Jin keluar kota hendak membekuk Biyang Go An Chow. Ya, tidak berhasil, lolos lagi. Setok Ting sudah tahu kejadian di sini belum? Semalam pasukan Gilim Kun menggerebek rumah Chai Kin memburu buronan, pihak mereka. Sudah tahu. Kejadian hari ini mereka sedang mencari tahu, mungkin belum tahu secara jelas. Oh, lalu bagaimana sikap mereka selanjutnya? Mereka sedang berusaha umuk memburu Biyang Go An Chow? Pak Hiong Bong melengat, kejap lain tertawa tergelak-gelak, ujarnya, pandangan yang cocok lagi. Barusan aku sedang berunding dengan Chau Loh Sian Sing, maksud kami pun demikian. Tapi bagaimana mereka bisa tahu kemana untuk menangkap Biyang Go An Chow? Merah muka N.I.O. Bok, sahutnya, Chok Tioki tahu istri yang sudah kuceraikan itu dulu adalah kekasihnya Biyang Go An Chow, dia minta alamat dari perempuan jalan itu kepadaku, menurut dugaan, Biyang Go An Chow pasti pergi mencari tunangannya yang lama itu. Kita sudah pernah meluruk ke rumah keluarga Aun, Hun Chilau dan bibinya sudah tidak ada di rumah lagi, demikian Chow Tianhiong menerangkan. Justru karena Chok Tioki sudah tahu kejadian ini, maka tidak ku beritahukan alamat perempuan Sundal itu kepadanya, setelah membela kesalahan dirinya, ia melanjutkan, setelah Chok Tioki dan Chok Tioki berunding, mereka berkeputusan untuk mencoba-coba saja. Pagi hari ini sudah mengutus orang pergi ke Sian Ho, siap menunggu Beng. Go An Chow masuk ke jaringan yang mereka pasang di sana. Chok Tiang Hiong geleng-geleng kepala, katanya, Beng Go An Chow dan Mia O Tiang Hang sudah pernah bergebrak denganku di rumah keluarga Aun, Beng Go An Chow kan bukan orang bodoh, dia sudah tahu kalau Hun Chilau tidak berada di rumah, mana mungkin Sudi masuk ke dalam perangkap? Nah dalam hal ini Chok Lo Sian Sing hanya tahu satu tidak tahu kedua. Oh, lalu apa kedua yang kau maksud itu tanya Chok Tiang Hiong? Perempuan Sundal itu punya seorang Bu Inang, bertempat tinggal di dalam sebuah selokan gunung di utara Sian Ho. Sering perempuan Sundal itu menyinggung Bu Inangnya ini kepadaku, dikatakan kecuali ibunya, dalam dunia ini Bu Inang inilah yang paling sayang kepadanya. Pak Kiong Bong mengunjuk rasa senang, katanya, jadi menurut pandanganmu, mungkin tidak dia pergi menyembunyikan diri di rumah Bu Inangnya itu? Di Siam Ho dia tidak punya famili lagi, Bu Inang itu adalah orang terdekat yang selalu dikenangnya. Kini keadaan memaksa ia harus menyembunyikan diri, kemungkinan besar pasti pergi ke rumah Bu Inangnya itu bersama bibinya. Kau tidak memberi tahu soal Bu Inangnya ini kepada Set Ho Ting bukan tanya Pak Kiong Bong. Hamba hanya setia kepada Tai Jin, pada pihak Set Chong Kiong hanya sekedar memberikan informasi supaya tidak menunjukkan belangku, alamat rumah keluarga Hun karena terpaksa baru aku memberi tahu kepada mereka. Beng Go An Chow tahu tidak akan Bu Inangnya itu? N.Y.O.Bok tertunduk, pikiran cemburu bagaikan ular jahat menggerogoti ulu hatinya, katanya dengan suara gemetar. Perempuan Sundal itu bisa memberi tahu kepadaku. Sudah tentu Beng Go An Chow lebih mengetahui. Baik, terima kasih akan laporan sumber penyelidikan Bu ini, kita bekerja lebih dulu di depan Set Ho Ting berusaha menangkap Beng Go An Chow. Tapi harus hati-hati bertindak supaya tidak mengejutkan mereka lebih dulu, sembari berkata matanya melirik kepada N.Y.O.Bok. Sebagai seorang cerdik, sudah tentu N.Y.O.Bok tahu maksud kata-kata Pak Kiong Bong. Katanya, N.Y.O.Bok sudi menjadi pelopor bagi gerakan Taijin ini. Menurut umatku, kira bagaimana kau hendak bertindak? Menggunakan akal lebih dulu, kalau akal tidak berhasil baru menggunakan kekerasan. Pak Kiong Bong tertawa, bila sebelumnya tahu bakal terjadi seperti ini, sebetulnya tidak pantas menceraikan istrimu itu. Tapi betapapun kalian sudah 8 tahun menjadi suami istri, cukup asal kau bicara halus dan lemah lembut. Ya, sahut N.Y.O.Bok, rasa jelus semakin membakar hatinya. Aku sudah mendapatkan sebuah akal, sehingga mereka bisa terpancing semua. Begini dan begitu kita atur. Pak Kiong Bong manggut-manggut, katanya, Baik, ku minta Coh Loh Sian Sing pergi bersama kau, cuma Coh Loh Sian Sing jangan mengunjukkan diri bila belum tiba saatnya. Setelah rencana dibicarakan dengan sempurna, N.Y.O.Bok segera berangkat bersama Coh Tian Hyong, malam itu juga mereka langsung menyusul ke Sam Ho. Ban Li Tiang Xia bagai seutas sabuk yang mengikat bumi terbentang di atas pegunungan panjang yang tidak berujung pangkal. Di jalan raya yang menuju ke arah Petratnia, Beng Go An Chow sedang melangkah lebar seorang diri. Setelah mengalami pertempuran hujan darah dan hembusan angin ramis, kini ia beranjak pada alam pegunungan yang indah permai berhawa sejuk, perasaan yang bergolak seharusnya mulai tentram dan tenang. Namun justru hatinya sedang berkecamuk oleh berbagai kenangan dan pikiran yang sulit ditekan. Teng Xia pasti tidak menduga aku bakal datang menemuinya. M, demikian juga Xiao Sumo Ai, melihat aku mendadak muncul, mungkin saking kegirangan dia bisa mencak-mencak seperti bocah cilik. Xiao Sumo Ai pintar dan lincah, memang pasangan yang setimpal dengan Song Teng Xia, mereka bergaul bersama, tentulah amat bergembira. Pat Tatnia cuma sehari perjalanan dari Sen Ho, meski bersama Xiao Sumo Ai, pasti Teng Xia masih kangen kepada Hun Chilo. Aku harus ajak mereka pergi menemui Hun Chilo, peduli setelah bertemu, senang atau sedih segera berkumpul atau harus cepat-cepat berpisah lagi, ada baiknya juga asal kami bisa berkumpul sehari saja. Demikian sambil berjalan otak Beng Go An Chau bekerja dengan tidak tentram. Tanpa disadarinya bahwa musuh sedang menunggu dia masuk ke dalam perangkap di Sen Ho. Dia pun belum tahu bahwa Song Teng Xia dan Lu Subi sudah pernah bertemu dengan Hun Chilo lebih dulu. Dengan harapan dan rasa haru bahwa sebentar bisa bertemu dan berkumpul dengan sahabat lama, Beng Go An Chau beranjak terus menuju ke Pat Tatnia. Sementara di atas Pat Tatnia, Sung Teng Xia dan Lu Subi juga sedang membicarakan dirinya. Memang apa yang dibayangkan Beng Go An Chau tidak meleset, mereka berdua memang bergaul semakin nerat dan intim serta gembira ria. Karena menganggur, setiap hari mereka putar kayun bertamasha menikmati pemandangan alam yang sejuk permai. Lu Subi paling suka bermain di Temjing. Mengkiap mendengarkan gemeri ciair yang berbunyi seperti petikan harpa pagi hari itu, mereka tiba pula di tempat itu, sedemikian asyiknya mereka bermain-main sampai lupa waktu lupa pulang. Sung suko, sayang seruling bambumu tidak kau bawa, lebih baik kau berdendang lagu saja biar ku dengar. Sudah beberapa tahun aku tidak mendengar suaramu, demikian Pintal Lu Subi. Beberapa tahun sejak meninggalkan Xiao Kim Juan, aku sendiri pun tidak pernah bernyanyi lagi, mungkin sudah kulupakan. Kau suka mendengar lagu apa? Terserah kau suka nyanyi lagu apa? Cuma nyanyikan lagu-lagu ringan yang ngeriang dan gembira. Lalu Lu Subi bertepuk tangan sambil berjalan berlompat seperti orang menari mengiringi nyanyian lincah yang dilakukan oleh Song Teng Xiao. Baik demi baik lagu-lagu terus dinyanyikan dengan riang dan lincah, mungkin sudah lelah lama-kelamaan Lu Subi menghentikan gerak-geriknya, lalu menikmati arti syair yang penuh arti menawan hati remaja dalam buayan asmara dari lagu-lagu Song Teng Xiao, lama-kelamaan ia berdiri dan sambil melamun. Entah mengapa Song Teng Xiao sendiri pun akhirnya terpengaruh oleh lagu-lagu yang dia bawakan sendiri, tiba-tiba terbayang olehnya kejadian delapan tahun lalu, waktu ia hendak berangkat ke Xiao Kim Juan bersama Beng Ko Ancao, di bawah hujan grimis ia bicara dengan Hun Chilo di bawah teras kembang. Entah berapa banyak kelopak kembang yang diremas-remas hancur oleh Hun Chilo, akhirnya orang menolak ajakannya. Song Teng Xiao tertawa getir dalam hati, pikirnya, Sungguh goblok aku, aku tidak tahu bahwa dia sebelumnya jatuh hati kepada Beng To Aku. Waktu itu aku masih berangan-angan terlalu tinggi padanya. Setelah habis nyanyiannya baru ia sadar Lusubi sedang mengawasi dirinya, romen mukanya seperti menampilkan rasa geli dan tidak tertawa. Diam-diam Song Teng Xiao malu diri, pikirnya, Xiao Sumo Ai berada di hadapanku, bagaimana aku malah memikirkan perempuan lain, merah mukanya segera ia unjuk tawa lebar untuk menutupi sikapnya dan bertindak lebih dulu, katanya, Xiao Sumo Ai, apa yang sedang kau pikir? Tak terduga merah jengah selebar muka Lusubi lebih menyolok, sesaat baru ia menjawab, aku sedang memikirkan satu hal. Hal apa? Boleh dibicarakan kepada ku Godes Song Teng Xiao tertawa. Kalau ku katakan, jangan kau tertawakan aku, semakin merah selebar muka Lusubi. Tahun lalu waktu aku menyusul Beng To Aku ke Soh Ciu, kebetulan bentrok dengan Tiam Jong Xiang Set, aku terluka oleh pukulan beracun Toan Siu Si. Di waktu aku terbaring sakit dengan sadarkan diri, lapat-lapat aku seperti mendengar suara nyanyianmu di pinggir kupingku, yang dinyanyikan adalah lagu ini juga. Waktu aku membuka mata, baru aku tahu kiranya adalah Beng Suko. Aku menjadi heran, nada suara Beng Suko besar dan serak-serak basah, jauh berlainan dengan suaramu, entah kenapa ku anggap dia sebagai kau. Tapi yang lebih aneh, begitu aku teringat kepada kau, hatiku menjadi nyaman dan terhibur, luka-lukaku pun tidak terasa sakit lagi. Apa ya? Waktu di Siow Kim Juan malah ku kira kau hanya menyukai Beng Suko. Benar, aku memang suka Beng Suko. Tapi rasa sukaku ini jauh berlainan terhadap sukaku kepada kau. Oh, dalam hal apa perbedaannya? Semula aku sendiri tidak tahu, baru sekarang aku jadi paham. Ternyata biasanya Beng Suko anggap aku sebagai adik kecil, dan aku pun pandang dia sebagai to aku. Lalu kau anggap diriku siapa? Meski aku panggil kau Suko, namun di hadapanmu aku tidak begitu kikuk dan risih. Apa yang ingin ku katakan ku utarakan dengan bebas, meski aku ada nakal kau pun tidak menjadi soal, kau seperti sahabatku terdekat yang sebaya, bicara terus terang, terhadap kau aku tidak merasa hormat dan segan atau takut seperti terhadap Beng Suko. Sung Teng Siow bergelak tertawa, ujarnya, tapi aku lebih tua 7-8 tahun, Beng Tua Kuk pun lebih tua setahun dari aku. Begitulah perasaanku, kau tidak salahkan sikapku yang tidak menghormatimu sebagai orang yang lebih tua bukan? Aku rela kau menyukai aku lebih banyak daripada kau menghormat dan takut padaku. Beng Suko memang harus dikasihani, dia suka Hun Cici, sebaliknya Hun Cici sudah menikah dengan orang lain. Tapi sekarang dia sudah berpisah dengan suaminya, semoga mereka bisa rujuk kembali. Sung Teng Siow geleng-geleng kepala, katanya, sayang di antara mereka menyelip datang pula seorang Mia Oti Yang Hong. Dari gelagat tempoh hari itu, ku kira hubungan pribadi. Hun Cici dengan orang si Mia Oti itu tidak lebih jauh dari hubungannya dengan Beng Go Ancao. Agaknya kau amat tidak menyukai sikap Hun Cici ini aku merasa penasaran bagi Beng Go Ancao. Tapi aku masih tetap anggap dia sebagai temanku yang paling baik, kau. Aku mengerti. Ai, entah Beng Suko sudah tiba di kota raja belum, kalau kita bisa bertemu dengan dia, kita pergi bersama mencari Hun Cici, betapa baiknya. Baru sampai di sini pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar derap orang berlari-lari saling kejar. Sung Teng Siow cukup berpengalaman, karuan hatinya kaget, katanya, ada orang sedang berkelahi di sebelah sana, coba dengar, itulah suara pukulan Bik Hong Chiang. Kaget dan girang hati lu Subi, katanya, bukan mustahil Beng Suko yang datang mencari kita. Bukan, Beng Toako menggunakan golok, kedua orang ini berkelahi tanpa menggunakan senjata. Mari kita ke sana menengoknya, ajak lu Subi. Ia harap dugaannya tidak meleset. Belum lagi mereka lewati sebidang hutan, tiba-tiba didengarnya suara melengking dari mulut perempuan membentak, kau iblis ini hendak lari kemana derap kaki yang saling kejar itu mendadak berhenti. Lalu terdengarlah gelak tawa yang berkumandang di atas pegunungan seperti benturan benda-benda keras, menusuk kuping, kata orang itu, perempuan bawel, kau kira aku takut kepadamu. Soalnya di jalan raya kurang leluasa maka aku mengalah kepadamu, ya kalau kau memang tidak tahu diuntung, berani mengejar sampai di sini, marilah kita bertanding di sini. Lu Subi terkejut, serunya, orang itu adalah Toan Siu Si yang melukai aku dengan pukulan berbisanya. Betul, dia adalah orang kedua dari Tiam Jong Siang Set yang bernama Toan Siu Si. Anak Hun Chilo memang merekalah yang merebut dari tanganku. Dengan langkah cepat mereka memburu keluar dari hutan, tampak di bawah kaki tembok sebelah sana, seorang nyonya pertengahan umur sedang menubruk ke arah seorang laki-laki berpakaian sastrawan. Sastrawan pertengahan itu mengebaskan kipasnya, dia bukan lain memang Toan Siu Si, salah satu dari Tiam Jong Siang Set. Walaupun sedang menghadapi serabuan lawan, sikap Toan Siu Si masih acuh tak acuh, dengan kipasnya seenaknya saja ia menyempuk dan mengebas, memunahkan rangsakan sinyonya pertengahan yang rumit dan gencar, godanya tertawa, orang sering bilang menonton balapan kuda di atas tembok, marilah kita berkelahi saja di atas tembok, biar ditonton orang dari bawah, ia menghadap ke arah datangnya Song Teng Siang, maka ia sudah melihat kedatangan mereka. Bangunan Ban Liti yang siarata, tinggi tembok ada tiga tombak, lebar dari tembok besar ini, lima kuda dapat berlari berjajar bersama, jauh lebih lebar dari jalan raya di kota-kota besar umumnya. Dengan gaya burung kuntul menjulang ke langit, Toan Siu Si melambung tinggi terbang ke atas, gagang kipasnya menutul enteng di lamping tembok, lalu dengan ringan ia jumpalitan naik hinggap di atas tembok. Perempuan itu membelakangi Song Teng Siu berdua, namun pendengarannya cukup tajam, tahu kedatangan orang, hatinya rada khawatir, namun ia yakin akan kepandayan sendiri, maka tidak menjadi jari karenanya. Karena Toan Siu Si sudah melambung naik ke atas tembok, tidak sempat menengok ke belakang, lekas ia melejit naik pula, jengeknya dingin, kalau keponakanku tidak kau kembalikan, lari sampai ke ujung langit pun, jangan harap kau bisa lolos dari telapak tanganku. Kiranya memang perempuan bawel ini, tak heran dia berani mengejar Tiam Jong Siang Set, demikian batin Song Teng Siu. Bahwa Toan Siu Si mendadak muncul di sini, sudah di luar dugaannya, kini melihat perempuan bawel ini, lebih di luar dugaannya pula. Seng Suko, siapakah perempuan itu melihat ginkang orang yang lihai, maka ia bertanya kepada Song Teng Siu. Perempuan bawel ini adalah kakak Nye Obok, Nye Oto Ako yang digelari lewat Jiukan In itu. Tau orang adalah kakak Nye Obok, berkerut alis lusubi, katanya, kabarnya kau pernah berkelahi satu kali dengan dia, apakah dia pun sebejar Nye Obok? Meskipun tidak pernah melakukan kejahatan, namun tampangnya itu terlalu menyebalkan. Mungkin tidak sebejat adiknya, namun mulutnya terlalu bawel dan membuat orang benci padanya. Di atas tembok besar, Toan Siu Si sudah saling labrak dengan Nye Oto Ako. Kedatangan Nye Oto Ako ke Pak Hia adalah hendak mencari adiknya. Seperti diketahui Soe Sin Leong Ki Kiannya adalah paman suaminya, karena tidak mau turut mencampuri pertikaian rumah tangga Nye Obok, maka ia bujuk orang untuk menceraikan istrinya saja, lalu langsung ia pulang ke rumah. Dari penuturan Kikiannya, barulah Nye Oto Ako tahu bahwa adiknya belum mati, sementara keponakannya terjatuh di tangan Tiam Jong Siang Set. Watak Nye Oto Ako terlalu sirik dan gampang dendam, sejak mula memang ia tidak menyukai Hun Chilo, kini meski sudah tahu Hun Chilo tidak mencelakai adiknya, namun ia masih anggap Hun Chilo sudah menghapus nama baik keluarga Nye Oto mereka, kuatir adiknya tidak kuasa menghadapi Hun Chilo, maka sengaja ia menyusul datang ke kota Raja Hendak membantu kesulitan adiknya. Tanya na, di tengah jalan ia bentrok dengan Toan Siu Si. Dari cerita Kikiannya ia pun sudah tahu bahwa Nye Obo pernah kena pukulan Toan Siu Si sekali, ia pun maklum bahwa Toan Siu Si berkepandaian lebih tinggi dari Suhengnya, seorang iblis yang sudah terkenal. Oleh karena itu, meski ia membanggakan ilmu pukulannya, namun ia tidak berani pandang enteng lawannya, maka begitu mulai bergeberak, kontan ia lontarkan pukulan-pukulan ganas yang mematikan. Yaitu ilmu warisan keluarga Nye Obo yang amat disegani oleh kaum persilatan, Kim Kong Lyok Yang Jiu. Kekerasan pukulan Kim Kong Lyok Yang Jiu sudah lama menggetarkan bulim. Sebetulnya pukulan yang mengutamakan kekerasan dengan landasan tenaga positif tidak cocok dipelajari oleh kaum perempuan, tapi Nye Oto Ako ini boleh diakui sebagai tunas harapan berbakat. Dengan kecerdasan otak dan pengalaman dan pengetahuan ilmu silatnya, ia berhasil menemukan jalan lain dalam menciptakan ilmu pukulan yang diakombinasikan dan diperbarui dengan berbagai perubahan, sehingga di samping kekerasan yang diutamakan, ia berhasil melebur unsur-unsur positif dan negatif. Dasar Kim Kong Lyok Yang Jiu sendiri memang serba, rumit dan banyak perubahan, dalam jurus tersembunyi jurus, tipu berada di dalam tipu, setiap pukulannya, di mana terkandung enam macam gerak perubahan yang berlainan. Dengan hasil ciptaan Nye Oto Ako lebih lanjut, sekaligus ia sudah dapat menggunakan tenaga keras dan lunak bersama, sehingga gerak perubahan dan variasinya bertambah banyak dan sukar diraba, orang akan sering tertipu bila sedikit lunak. Begitu telapak tangan kedua pihak saling bentroh, seketika Ato An Siu Si merasa seperti memukul ke atas tumpukan kapas, tenaganya sirna tenggelam, geruan bercekat hatinya, tak nyana kejadian selanjutnya justru lebih mengejutkan lagi, tumpukan kapas yang lunak itu, mendadak berubah menjadi keras seperti tembok baja, sekaligus segulung tenaga besar bagai gelombang ombak mendadak menerjang balik ke arah dirinya. Lekas To An Siu Si gunakan tenaga lengket, telapak tangan kanan ia dorong terus dituntun ke samping, ia tangkis tenaga pukulan lawan menyeleweng ke samping, jengeknya dingin, perempuan keji, kau mau adu jiwa ia sementara kipas di tangan kirinya menotok ke lo kiong hiat di telapak tangan lawan. Jurus serangan ini membuat musuh kebuakan dan harus menolong diri lebih dulu, sudah tentu N.Y.O. To A.K.O. kaget, tak berani ia lontarkan seluruh kekuatannya, di tengah jalan sigap sekali ia rubah jurus, batinnya, iblis ini memang tidak bernama kosong, dengan seenaknya saja ia dapat memunahkan Kim Kong Chi yang laku. Diluar taunya bahwa kelihatannya saja tangkisan To An Siu Si itu dilakukan seenaknya saja, sebetulnya dia sudah keluarkan seluruh kemampuan silatnya yang dia pelajari selama ini, diam-diam hatinya pun mengeluh, apalagi bukan mustahil Song Teng Siu bisa mencari perkara kepadanya. Setelah berada di atas tembok N.Y.O. To A.K.O. pun sudah melihat kehadiran Song Teng Siu berdua, malah ia pun ada mendengar pembicaraan mereka yang terakhir. Begitu mendengar suara Song Teng Siu lantas ia mengenali bahwa orang itu adalah si orang berkedok yang merebut N.Y.O. Hoa dari tangannya. Keruan ia pun kaget dan khawatir, serta didengarnya Song Teng Siu memaki dirinya bertampang. Keji dan perempuan bawel, Gusarnya bukan main. Terpaksa ia harus berkeputusan untuk segera mengundurkan diri karena gelagat tidak menguntungkan. Percakapan Lu Su Bi dengan Song Teng Siu yang terdahulu tidak ia dengar, di luar taunya bahwa permusuhan To An Siu Si dengan Song dan Lu berdua justru lebih besar dan mendalam dari dirinya. Setelah berkeputusan untuk kelari, tapi tidak gampang bagi N.Y.O. Toa Koh untuk menyingkir karena ia menghadapi lawan setanding. Terpaksa N.Y.O. Toa Koh pergencar serangannya, ia mengharap bisa mendesak mundur Toan Siu Si dan berkesempatan lolos. Memang kedua pihak tidak suka melanjutkan pertempuran lebih lama, masing-masing merabu dengan serangan lebih gencar, beruntun Toan Siu Si menghadapi beberapa serangan musuh yang berbahaya, hatinya jadi berang, dan timbulah maksud jahatnya, segera ia keluarkan Chi Soa Chiang. Chi Soa Chiang dapat melukai urat nadi dan sendi-sendi tulang orang, merupakan ilmu sesat dan berbisa yang amat lihai sekali, tempoh hari Lu Su Bi pernah terluka cukup parah oleh pepukulan berbisa ini sampai yerbah beberapa hari lamanya. N.Y.O. Toa Koh adalah seorang yang berpandangan luas, begitu melihat telapak tangan Toan Siu Si berubah merah seperti gincu. Hidungnya pun mengendus bawa mis, keruan mencelos hatinya, lekas ia kerahkan hawa murni untuk mengusir dan menahan serangan racun. Karena itu ia kena terdesak oleh serbuan Toan Siu Si yang hebat, untuk lari lebih tidak mungkin lagi, keruan ia mengeluh dalam hati. Waktu itu Song dan Lu berdua sudah tiba di kaki tembok, berkata Lu Su Bi, Seng Su Ko, pihak mana yang harus kita bantu? Iblis Laknat Si Toan itu adalah musuh besarmu, apa boleh buat? Tentunya kita harus bantu N.Y.O. Toa Koh lebih dulu. Perempuan bawel ini bersama adiknya menganiaya Hun Chi Chi, melihat tampangnya aku jadi sebal, lebih baik pihak siapapun tidak usah dibantu, biar mereka menentukan siapa lebih unggul siapa kalah, baru nanti kita menuntut balas, meski pengetahuan ilmu silatnya tidak setingkat Song Teng Siu, setelah memperhatikan sebentar, ia tahu bahwa akhirnya N.Y.O. Toa Koh pasti dapat dikalahkan oleh Toan Siu Si. Baiklah, mari kita menonton saja. Wut, wut pukulan Toan Siu Si mendesak N.Y.O. Toa Koh mundur ke pinggir tembok, jengeknya dingin, kau selalu menuduh aku merebut keponakanmu, memang bocah itu bernama N.Y.O. Hoa, tapi belum tentu dia asli adalah darah daging keluarga N.Y.O. kalian? Dan lagi N.Y.O. Hoa kan bukan ku rebut dari tanganmu. Kata-katanya ini sengaja ia ucapkan dengan suara keras supaya terdengar oleh Song Teng Siu. Mendengar kata-katanya itu, Song Teng Siu memang heran, pikirnya, dari mana agaknya dia tahu rahasia anak itu. Keadaan N.Y.O. Toa Koh yang terjepit di pinggir tembok memang amat berbahaya. Lu Subi lantas berteriak, wah, celaka, jiwa perempuan galak ini mungkin terancam. Meski menyebalkan, dosanya tidak pantas terhukum mati. Seng Suko, lekas kau bantu dia saja. Belum habis ya bicara terdengarlah jeritan dari sebelah atas, bagai layang-layang putus benangnya, badan N.Y.O. Toa Koh terjungkir jatuh dari atas. Tapi suara jeritan itu malah keluar dari mulut Toan Siu Si. Ternyata pertempuran tokoh-tokoh silat kelas tinggi, begitu salah satu pihak terpencar perhatiannya untuk bicara, sudah tentu pertahanannya kena terpengaruh. Kesempatan inilah yang digunakan N.Y.O. Toa Koh mendadak melancarkan serangan keji. Memang Toan Siu Si sudah berjaga-jaga orang akan bertindak nekat, lekas yang mengagus miring, sementara kipasnya terjulur keluar menotok hiat sonia. Tapi walau ia bergerak cepat, tak urung jari-jari N.Y.O. Toa Koh toh menyerempet di depan dadanya, untung tidak kena dengan telak. Tapi N.Y.O. Toa Koh sendiri pun tidak mendapat keuntungan, baju di depan dadanya, terjungkit oleh hujung kipas, seolah-olah digigit semut, rasanya sedikit linu, entah terluka atau tidak, saking gugup ia terus lompat ke bawah tanpa menghiraukan rasa sakitnya. Setelah kaki hinggap di tanah dan ia menunduk, dilihatnya dadanya terbuka, di bawah payudara sebelah kiri, terdapat sebuah titik merah, hanya terpaut setengah milis saja mengenai Y.O. Toa Hiat. Ternyata toto kan kipas Toan Siu Si juga tidak mengenai dengan tepat. Diam di ameni Y.O. Toa Koh bersyukur, namun malu dan naik pitam, makinya, Toan Siu Si, Sung Teng Siu, jangan kalian senang, Loneo belum lagi mampus, akan datang satu hari ku buat perhitungan dengan kalian. Siu sumo ai, kata Sung Teng Siu. Kau boleh berlega hati. Perempuan galak itu masih bisa memaki orang sedemikian garangnya, ku kira luka-lukanya tidak berat, sudah tentu jiwanya tidak perlu dikhawatirkan. Lu Subi geleng-geleng kepala, katanya, perempuan galak itu memang tidak punya aturan, kita bermaksud baik, dia malah memaki kita habis-habisan. Toan Siu Si sendiri pun hanya terserem petangin pukulan lawan, walau terasa sakit pedas, sebetulnya tidak terluka apa-apa. Latihan lukangnya sudah cukup tinggi, segera ia himpun hawa murni dan disalurkan tiga putaran lantas badan segar kembali. Sung Suko, kata Lu Subi pelan. Entah iblis ini terluka tidak? Kita harus melabraknya tidak? Siu Sumoai, hatimu terlalu bajik, ujar Sung Teng Siu tertawa. Tempo dulu, dia melukai kau dengan pukulan berbisa, memangnya dia menaruh belas kasihan kepada kau? Menghadapi iblis laknat yang sesat ini, kenapa kita harus memenuhi aturan kangau segala? Hayolah berak dia. Sung Teng Siu tau ginkang. Toan Siu Siu amat tinggi, sedikitnya tidak lebih rendah dari dirinya, malah setingkat lebih tinggi dari Lu Subi, kuatir orang lari mengikuti jejak N.Y.O. Toa Koh, maka sambil memburu naik ke atas, ia berteriak, orang Siu Toan, kalau kau berani jangan lari tanda tanya. Toan Siu 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 tergelak tertawa, ia melompat turun dari atas tembok, bukan saja tidak lari, malah ia memapak kedatangan Sung Teng Siu berdua, serunya, kenapa aku harus lari, kalau bukan hendak mencari kau, aku tidak akan datang kemari. Bagus, marilah sekarang selesaikan perhitungan lama, tantang Sung Teng Siu. Tunggu sebentar tiba-tiba Lu Subi berteriak. Sung Teng Siu tertegun, serunya, Siu Sumoai, apakah kau tidak tega? Kulihat dia akan tidak terluka. Coba kau tanya dia dulu, kira bagaimana dia bisa tahu kita berada di sini ujar Lu Subi. Toan Siu Siu seperti tahu isi hatinya, katanya bergelak tertawa, Sung Teng Siu, aku bukan takut berkelahi, tapi kedatanganku kemari, terus terang bukan untuk menantang berkelahi dengan kalian. Sudah tentu, kalau kau ingin berkelahi, aku pun suka melayani. Tapi berilah kesempatan dulu biar aku bicara beberapa patah kata kepada kau. Baik, ada omongan lekas katakan, ada kentut lekas lepaskan. Ada perlu apa kau mencari kami? Orang Si Song, bicaralah sedikit aturan supaya mulutmu tidak kotor ya. Kalau kau ingin ribut mulut, aku bisa maki kau lebih kotor dan beringas demikian dan peratoan Siu Si Gusar. Karena ditahan oleh Lu Su Bi terpaksa Sung Teng Siu menahan sabar, katanya, Baik, di saat kau bicara, boleh aku anggapkah sebagai sahabat? Katakan. Toan Siu Si tidak hiraukan kata-kata orang yang mengandung arti lain, katanya pelan-pelan sambil menggoyangkan kipasnya, Sung Teng Siu, sebenarnya aku tidak sengaja hendak mencari kau. Yang ku cari sebetulnya adalah Beng Go An Chau. Tidak ada orang yang bisa ku tanya jejaknya, terpaksa ku cari kabarnya dari kau. Tentang Kera bagaimana aku bisa tahu kalian berada di sini, kau tidak pandang aku sebagai sahabat, maka aku pun tidak perlu menerangkan. Lu Su Bi merasa di luar dugaan, tak tertahan ia bertanya, untuk apa kau mencari Beng Sukoku? Apakah kau hendak menantang dia berkelahi? Tidak, aku pun bukan ingin berkelahi sama dia, aku hanya ingin menyampaikan suatu urusan kepadanya. Bicara soal urusan itu, tidak enak aku menerangkan kepada kalian. Memangnya kau lantas bermaksud baik kepada Beng Toa Ko Jengek Song Teng Siu. Benar, meski aku pernah dilukai oleh goloknya, namun rasa kagumku kepada dia jauh lebih banyak daripadamu. Aku tidak sudi kau kagumi, juga tidak percaya akan obrolan setanmu. Jadi kau tidak sudi memberi tahu jejak Beng Ko An Chau kepadaku? Jangan kata aku tidak tahu, meski tahu juga tidak akan ku beri tahu kepadamu. Toan Siu Si menghela nafas, ujarnya, memang sudah ku duga kau tidak akan percaya kepadaku. Apa boleh buat, terpaksa, marilah sekali lagi kita berkelahi saja. Nah, memang itulah yang kuinginkan. Siu Sumo Ai, cabut golokmu dan ayolah maju. Sebaliknya Lu Subi menjadi bimbang dan ragu-ragu. Dalam waktu dekat ia tidak berani memastikan, apakah ucapan Toan Siu Si dapat dipercaya atau tidak. Siapa tahu belum lagi ia mencabut pedang, tahu-tahu Toan Siu Si sudah turun tangan lebih dulu, dan yang diserang malah dirinya. Keruan Song Teng Siu kaget, teriaknya khawatir, Sumo Ai, awas. Lekas Lu Subi kembangkan ginkangnya menyelinap kembang. Mengitari pohon, sekali berkelebat ia menyingkir. Dalam waktu sekejap itulah, tiba-tiba ia merasakan angin menyampuk tiba, tusuk punnya yang terselip di atas sanggulnya tergetar bergoyang dan bersuara tering rada lirih, tahu-tahu Toan Siu Si sudah berkelebat lewat di sampingnya, malah sempat berpaling lagi ke arahnya. Dilihatnya Toan Siu Si menjura kepadanya, katanya, tempoh hari kesalahan tangan melukai Nona, sungguh amat menyesal dan mohon Nona suka memberi maaf. Baru sekarang Lu Subi sadar bahwa Toan Siu Si sengaja menaruh belas kasihan, untuk menunjukkan maksud baiknya bahwa dia tidak punya tujuan bermusuhan. Maklum karena ia kurang siaga, meski ginkangnya lihai toh terlambat juga. Bergerak. Jikalau Toan Siu Si betul-betul hendak turun tangan jahat kepadanya, pastilah batok kepalanya sudah dapat ditepuknya remuk. Namun kejadian memang berlangsung teramat cepat, seret pedang Song Teng Siu pun sudah menusuk tiba, bentaknya, kau bangsat ini memang kurang ajar, berani mempermainkan sumu aiku lagi. Watak Lu Subi memang juga keras kepala dan suka menangnya sendiri, meski tahu lawan menaruh belas kasihan, namun ia merasa sebal juga menghadapi permohonan maaf orang dengan menjura dalam jarak yang begini dekat. Dengan marah ia mencabut kedua golok, serunya sengit, kau bisa bunuh aku tapi tidak membunuhku, bolehlah aku pun mengampuni jiwamu sekali. Tapi kalau ingin aku menyudahi sampai di sini saja persoalan, betapapun tidak bisa. Toan Siu Si sendiri pun seorang yang tinggi hati, tidak perlu ia harus minta pengampunan dan keringanan segala, katanya, aku sudah menyatakan isi hatiku, kalian masih tidak mau memaafkan aku, ya apa boleh buat. Terpaksa aku orang si Toan mengiringi segala keinginan kalian saja. Kepandaian Song Teng Siu kira-kira setanding dan setingkat dibanding Toan Siu Si, masing-masing membekal kepandaian silat khusus. Apalagi kalau Toan Siu Si mau melancarkan pukulan beracunnya, pasti dapat di atas angin. Sebaliknya ilmu pedang Song Teng Siu jauh lebih unggul dari ilmu Toto dengan kipasnya. Puluhan jurus kemudian, ilmu pedang Song Teng Siu dikembangkan semakin cepat, ujung pedangnya bergerak amat lincah, tunjuk timur menusuk barat, tuding selatan menggempur utara, ujung pedangnya selalu mengincar tempat-tempat mematikan dibadan lawannya. Sementara sepasang golok klusubi ditarikan naik turun timbul tenggelam, dikombinasikan dengan gerak-gerik ilmu gintang. Nyayang lincah pun tidak boleh dipandang ringan. Kini walau Toan Siu Si mengandalkan pandayanya yang tinggi untuk men sergap lagi terhadapnya pun tidak akan bisa memukul dia. Menghadapi Song Teng Siu seorang saja, Toan Siu Si sudah rada payah, apalagi harus menghadapi ilmu golok klusubi lagi, lima puluh jurus kemudian, lambat laun mulai terdesak dan hanya mampu membelah diri saja tanpa bisa balas menyerang. Sung Suko, pandanglah mukaku, jangan kau membunuh dia, serulu subi. Aku tahu, apa yang pernah kau ucapkan tentu harus dipatui. Tapi hukuman mati bangsat ini cuma bisa diperingan dengan hukuman hidup. Dia pernah melukai kau dengan pukulan beracun, kalau aku tidak membunuh dia, ilmu silatnya harusku buat cacat. Bagus ya dan peratoan Siu Si Gusar. Akan kulihat kera bagaimana kau hendak memunahkan ilmu silatku, di saat bicara tenaga dalamnya dikerahkan, seketika kedua telapak tangannya berubah merah seperti gincu. Awas Song Suko, iblis ini hendak menggunakan pukulan beracun teriak lusubi memperingatkan. Sung Teng Siu, memang kau memaksa aku harus adu jiwa terhadapmu demikian teriak Toan Siu Si. Baik, silakan kau berjuang setaker kekuatanmu, aku Sung Teng Siu tidak takut menghadapi ilmu sesatmu, di mulut berkata tidak takut, sebetulnya hatinya sudah rada jari. Menyerang dulu adalah pertahanan yang paling baik. Teori ini amat berguna bagi pertempuran tokoh-tokoh silat tingkat tinggi, Sung Teng Siu tahu akan kelihayan pukulan beracun lawan, maka ia pergencar serangannya. Toan Siu Si menyimpan kipasnya, telapak tangannya ditarikan berputar-putar dengan gencar, jengeknya dingin, Sung Teng Siu, paling-paling badanku kena kau lubangi ujung pedangmu, memangnya kau yakin tidak akan kena sekali pukulan beracunku. Sung Teng Siu gusar, dan beratnya, seorang laki-laki memangnya takut kau gertak belum habis ya bicara bahwa mis tiba-tiba merangsang hidung, kuatir keracunan, terpaksa Sung Teng Siu tutup mulut. Lu Su Bi ayunkan goloknya bantu menyerang dengan sengit, Toan Siu Si kembangkan kelincahan gerak badannya yang berkelebat ke sana kemari, menghindari sambaran sepasang goloknya, khusus ia pergencar serangannya kepada Sung Teng Siu. Walaupun Sung Teng Siu menggunakan kera menyerang untuk bertahan, namun ia sendiri tahu, sulit untuk menghindarkan kedua pihak gugur bersama, dan untuk menang ia sendiri tidak punya pegangan. Di saat ia menumpahkan perhatian untuk menghadapi pukulan beracunnya, tiba-tiba dilihatnya warna merah di telapak tangan lawan semakin luntur dan bau amis pun menghilang. Kiranya semula Toan Siu Si sudah hampir dekat untuk adu jiwa, tapi akhirnya ia berpikir, aku sudah pernah melukai nona cilik yang mungil ini, kenapa harus menambah permusuhan melukai kekasihnya pula? Ai, permusuhan gampang diikat sukar dilerai, dosa yang pernah kulakukan selama hidup ini sudah cukup banyak, apa halangannya aku terima terluka oleh anak muda ini, karena pikiran melas asih dan kesadarannya ini, serta mertap pukulan beracunnya lambat laun lalu berhenti digunakan. Seret, seret beruntun beberapa kali pedang Song Teng Siu menusuk dan menabas dengan gencar, jelas dalam waktu dekat ia bakal berhasil mendesak lawan kepayahan, tiba-tiba. Didengarnya Lu Subi bersuara aneh, serunya, eh, kenapa tidak kau gunakan pukulan beracunmu lagi? Toan Siu Si tertawa getir, sahutnya, sayang aku tidak ketemu Bengko Ancao, silakan kalian bunuh aku saja, cuma ada beberapa patah kata kemohon kalian menyampaikan kepada Bengko Ancao, serta mertalu Subi mengendorkan jurus-jurus serangan goloknya. Kata Song Teng Siu, Siu Sumo Ai, hati-hati lah orang menggunakan tipu muslihat. Lekas Lu Subi melintangkan golok melindungi badan, tanyanya, kabar apa yang ingin kau titipkan kepadaku untuk Bengko Ancao? Toan Siu Si Gusar, serunya, kalian masih tidak percaya, apa perlunya kukatakan. Baru saja Song Teng Siu tusukan pedangnya, dari dalam hutan mendadak melompat keluar seseorang, teriaknya, Saudara Song, berhenti dulu. Kaget dan girang pula Lu Subi, teriaknya, Beng Suko, kau akah itu? Iblis ini bilang hendak mencarimu. Aku sudah tahu sahut Bengko Ancao. Toan Siu Si, ada persoalan apa silakan katakan saja secara terus terang di hadapanku. Kiranya sejak tadi ia sudah tiba, bukan saja mendengar ucapan Toan Siu Si, ia pun melihat orang membatalkan menggunakan pukulan beracun di tengah jalan. Sebetulnya dia siap membantu bila Song dan Lu berdua terdesak dan mengalami bahaya. Tapi karena Toan Siu Si sudah membatalkan menggunakan pukulan beracunnya, maka ia tunda sementara waktu menonton kelanjutan pertempuran ini, kini setelah melihat bahwa Toan Siu Si memang tidak mengandung maksud jahat, barulah dia memburu keluar. Bengko Ancao, ujar Toan Siu Si. Sebelumnya ingin ku tanya kau dulu, apakah kau masih ingin menuntut balas kepadaku? Bengko Ancao bergelak tertawa, ujarnya, seorang laki-laki harus dapat membedakan dendam dan benci, memang aku ada mengikat permusuhan dengan Toan Heng, di kata besar tidak kecil, sebelum ini rasa benciku memang ada. Tapi waktu pertemuan besar di Taisan Tempo Hari, aku pun secara langsung pernah mendapat pertolongan dan bantuan Toan Heng, dendam dan budi ini bolehlah dianggap impas, soal sakit hati si boleh tidak perlu dibicarakan lagi. Adalah Song Teng Xiaowi yang dibuat heran dan uring-uringan, hampir saja ia tidak percaya akan pendengaran kupingnya sendiri. Soalnya dia tidak tahu bahwa di dalam pertempuran besar di Taisan Tempo Hari, Toan Siu Si pernah ikut bantu Bengko Ancao membersihkan nama baiknya. Bukan saja Bengko Ancao berterima kasih bahwa orang Sudi berpegang kebenaran demi kepentingan dirinya, orang pun menjaga nama baik dan geng Si Hun Chilo, oleh karena itulah hari ini ia rela membatalkan permusuhannya. Selamanya Lusubi menaruh hormat dan segan terhadap sukonya ini, segera ia bicara juga, di masa hidupnya ayahku pernah melukai kau, dan kau pun pernah melukai aku, sekarang aku pun paham duduk perkara sebenarnya, tiada gunanya balas-membalas, permusuhanku dengan kau bolehlah dianggap impas juga. Berkata Bengko Ancao, Saudara Song, harap pandanglah mukaku. Waktu ia hendak membujuk, Seng Teng Siau sudah tertawa, katanya, kalian sendiri tidak mengulur panjang urusan, memangnya aku harus mencari perhitungan dengan Toan Sian Sing? Toan Siu Yusi tertawa, katanya, Beng Heng, terima kasih akan kebajikanmu ini, untuk membalas kelalimanku. Tapi perlu ku katakan lebih dulu, bahwa kau tidak menuntut balas lagi kepada aku, sebaliknya aku masih hendak menuntut sakit hatiku kepadamu. Kata-katanya ini seketika membuat serunya orang tertegun, Bengko Ancao bergelak tertawa, serunya, orang Sibeng hanya berpegang apakah aku berada di pihak yang betul, cukup asal hatiku tentram dan dada lapang. Aku tidak perlu peduli bagaimana sikap orang lain terhadapku. Toan Siu Yusi memuji, inilah pribadi seorang gagah yang perkasa. Beng Heng biarlah aku bicara sejujurnya terhadapmu, dulu kau mengalahkan aku dengan golok cepatmu, aku masih tidak begitu kagum kepada kau, sekarang barulah aku betul-betul tunduk lahir batin terhadap kau. Memangnya kenapa kau masih hendak menuntut balas kepada sukoku? Tanya Lusubi. Berkata Toan Siu Yusi kalem, Kera, tuntutan balasku ini sudah tentu lain daripada yang lain, bukan maksudku hendak berkelahi sekali lagi dengan Beng Heng. Soal Kera bagaimana aku akan menuntut balas, Beng Heng, mohon maaf, sementara waktu aku belum bisa menjelaskan kepada kau. Beng Go Ancao tertawa, ujarnya, terserah bagaimana kau hendak menuntut balas, aku tidak perlu tahu. Tapi ada sebuah hal, tidak bisa tidak harus ku tanyakan kepadamu. Maksudmu soal NIO Hoa Bocah itu waktu Toan Siu Yusi menyebut nama NIO sengaja ia melirihkan suaranya. Betul, dialah putra seorang teman baikku, tidak bisa tidak aku harus bertanya. Harap Beng Heng melegakan hati, Bocah itu sekarang sudah menjadi murid kami Tiam Jong Siang Set, siapapun dilarang mengganggu seujung rambutnya. Seng Teng Siaw menyela dengan jengekan dingin, waktu kalian merebut anak itu dulu, memangnya kalian bermaksud hendak menjadikan dia sebagai murid kalian maklumlah ia masih merasa penasaran karena Bocah itu terebut oleh Tiam Jong Siang siap dari tangannya. Memang bukan, sahut Toan Siu Yusi sejujurnya. Bicara terus terang, tujuan kami merebut anak itu semula memang mengandung maksud tidak baik. Kami hendak memperalat Bocah itu untuk mempersulit Beng Tai Hiap. Tapi Bocah itu memang amat mungil dan menyenangkan, sampai pun Suhengku yang bertabiat liar itu pun sekarang menjadi alim lantaran Bocah itu. Begitu Bocah itu marah atau merengek-rengek, lantas dia menggoda dan berdaya upaya untuk menyenangkan hatinya, tanggung tidak kalah dari seorang nenek yang pandai membujuk cucunya, bicara punya bicara, tanpa sadar ia tertawa lebar kesenangan. Beng Go An Chau berlegah hati, segera ia menjura kepada Toan Siu Yusi, katanya, demi Bocah itu Toan Heng sudah berjerih payah sedemikian rupa, sungguh aku orang Si.